Kemunculan Wang Chen benar-benar tidak terduga. Saat dia melihat Wang Chen muncul, ekspresi Gong Chang Fei berubah drastis. Bagaimana Wang Chen bisa muncul di sini? Bagaimana dengan Tuan Muda ketiga? Apa yang dia lakukan? Apakah rumor tersebut salah? Tiba-tiba, ekspresi Gong Chang Fei terus berubah. Pikirannya saat ini mirip dengan Penatua Xiao, yang disempurnakan menjadi arhat oleh Wang Chen. Sayangnya, Penatua Xiao telah dimurnikan menjadi seorang arhat. Wang Chen, ternyata itu adalah Wang Chen. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bukankah seharusnya Wang Chen terjatuh? Apakah dia mengalahkan Tuan Muda ketiga? Mustahil, Tuan Muda ketiga tidak memiliki lawan di kalangan generasi muda. Lawannya sudah tidak ada lagi di kalangan generasi muda. Bahkan lawan Tuan Muda ketiga tidak berada pada level yang bisa diketahui orang biasa. Bagaimana dia bisa kalah dari Wang Chen? Tapi Wang Chen, apakah ada sesuatu yang tersembunyi dalam masalah ini? Bukan hanya Gong Chang Fei yang tidak bisa tenang saat melihat Wang Chen. Dari semua orang yang hadir, siapa yang bisa tetap tenang saat melihat Wang Chen? Tentu saja, ini tidak termasuk orang-orang dari aliansi keluarga Wang. Penonton tiba-tiba menjadi gempar. Mendengarkan semburan diskusi, Gong Chang Fei merasa semakin rumit. Ada terlalu banyak pemikiran di benaknya. Wang Chen, apakah menurutmu meskipun kamu kembali, kamu dapat menghentikan langkah kami? Menarik nafas dalam-dalam, Gong Chang Fei memandang Wang Chen dan bertanya dengan dingin. Mengapa tidak? Sudut mulut Wang Chen sedikit terangkat. Hahaha, sungguh mimpi yang bodoh. Jangan mengutarakan omong kosong di sini. Huff, tidak peduli apa yang kamu lakukan untuk datang ke sini, kamu akan mati hari ini. Gong Chang Fei mengertakkan gigi dan berkata. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Wang Chen memandang Gong Chang Fei dengan penuh minat dan bertanya. Gong Chang Fei tidak bisa tetap tenang. Inilah hasil yang membuat Wang Chen senang melihatnya. Ini hanya awal. Wang Chen tidak tahu kejutan seperti apa yang akan diterima Gong Chang Fei dari apa yang terjadi selanjutnya. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Saya bukan satu-satunya yang datang ke sini. Bagaimana dengan kota Hong? Anda harusnya tetap menunggu kabar tersebut? Atau mungkin Anda tidak bisa menerima kabar tersebut bukan? Cek, cek, cek. Tak perlu menunggu. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Ledakan. Kata-kata Wang Chen bahkan lebih mengejutkan lagi. Apa katamu? Penatua Gong membelalakkan matanya. Kegelisahan di hatinya semakin berkembang. Ku bilang kamu tidak perlu menunggu kabar dari kota Hong. Aku telah membawanya kepadamu. Wang Chen tersenyum dan berkata. Saat suara Wang Chen menghilang, lusinan sosok di belakang Wang Chen, yang berada satu langkah di belakangnya, telah mendarat di tembok kota. Benar, mereka adalah Hutian Ren dan yang lainnya. Inilah hasil yang ditunggu-tunggu Gong Changfei. Setelah pertempuran kota Hong berakhir, Wang Chen dan yang lainnya dapat dikatakan telah menyerahkan situasi kota Hong kepada keluarga Lei. Adapun Wang Chen, dalam waktu sesingkat mungkin, dia membawa Hutian Ren dan yang lainnya melalui formasi teleportasi antara kota Hong dan kota Kian, tiba di kota Kian dengan kecepatan tercepat. Itulah sebabnya kejadian ini terjadi. Hutian Ren dan yang lainnya akan menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan pavilion pembantaian naga dan Gong Changfei. Mereka akan sepenuhnya menghancurkan apa yang disebut sebagai secerca harapan terakhir Gong Changfei. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat sosok itu dengan jelas, tubuh tetua Gong tiba-tiba bergoyang. Seolah-olah dia tersambar petir. Pada saat ini, wajah Penatua Gong menjadi pucat. Apa yang dia lihat? Dia benar-benar melihat. Hutian Ren, Penatua Hu, mengapa kamu di sini? Dan kalian, apa yang sedang terjadi? Padahal dia tahu kalau kegelisahan di hatinya telah menjadi kenyataan, padahal secara kasar dia tahu apa yang telah terjadi. Namun, pada saat ini, bagaimana Gong Changfei bisa menerima hasil seperti itu? Dia menatap sosok yang muncul di tembok kota dan berteriak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat dikenal oleh Gong Changfei. Hutian Ren, seorang tetua dari pavilion pembantaian naga. Kali ini, dia dan Penatua Xiao membawa orang ke kota Hong. Sekarang, Hu Tianren benar-benar muncul di kota Kian. Dan orang-orang di sekitar Hu Tianren. Penatua Gong mengenali anggota pavilion pembantaian naga. Sebelas. Totalnya sebelas. Adapun Penatua Xiao, tidak ada jejaknya. Di mana Penatua Xiao? Gong Changfei bertanya dengan ekspresi sinis. Apa? Itu Penatua Hu. Kenapa dia ada di kota Kian? Di mana Penatua Xiao? Mungkinkah perkataan Sun Yifan itu benar? Tidak hanya Gong Changfei, orang-orang di belakangnya juga ikut terjerumus ke dalam kekacauan. Hua. 10.000 meter jauhnya, pada saat ini, para ahli yang berkumpul dari segala arah melebarkan mata mereka. Itu adalah tetua dari pavilion pembantaian naga. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah yang dikatakan Sun Yifan itu benar? Di kota Hong, pavilion pembantaian naga sudah kalah. Bagaimana keluarga Wang melakukannya? Ini menantang surga. Keluarga Wang ini benar-benar menantang surga. Mereka sebenarnya memenangkan satu kota terlebih dahulu. Tidak mungkin. Pavilion pembantaian naga sebenarnya. Semua orang berada dalam kebingungan. Pada saat ini, bagaimana kekacauan bisa digunakan untuk menggambarkan situasi di depan mereka? He he, kamu sudah bisa menebaknya kan? Sepertinya Anda masih belum bisa menerima hasil ini. Melihat ekspresi seram penatua Gong, Wang Chen dan Sun Yifan saling berpandangan. Lalu, Wang Chen berkata perlahan. Adapun penatua Xiao, dia tidak bisa datang. Wang Chen melanjutkan. Tidak, mustahil, ini tidak mungkin. Kamu berbohong. Wang Chen, kamu bajingan, kamu berbohong. Saya akan membunuh kamu. Mendengar kata-kata Wang Chen, samar-samar Gong Changfei bisa mendengar suara dunia hancur. Dia benar-benar sudah gila. Sun Yifan tidak berbohong. Dalam pertempuran di kota Hong, pavilion pembantayan naga mereka benar-benar kalah. Dan penatua Xiao, penatua Xiao benar-benar jatuh. Tidak, tidak peduli apapun, Gong Changfei tidak dapat menerima hasil seperti itu. Elder Gong, kamu harus menghadapi kenyataan. Penatua Xiao dan orang-orangmu semuanya telah jatuh. Melihat penampilan Gong Changfei yang gila, bahkan Hu Tianren pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di masa lalu, di pavilion pembantayan naga, sebagai tetua ketiga, seberapa bermartabatnya Gong Changfei? Seberapa tinggi statusnya? Kapan dia pernah kehilangan kendali seperti ini? Sekarang, Melihat Gong Changfei, Hu Tianren hanya bisa menghela nafas. Mustahil. Tianren, kamu pengkhianat. Anda benar-benar mengkhianati pavilion pembantayan naga. Anda masih berbicara omong kosong di sini. Bagaimana penatua Xiao bisa jatuh? Tablet kehidupannya belum rusak. Dia masih hidup. Terlebih lagi, masih ada para Grim Reaperlord. Mereka tidak bisa membiarkan Elder Xiao mati. Hal tak tahu malu apa yang telah kamu lakukan. Jangan mencoba membingungkan kami di sini. Gong Changfei meraung dengan ganas. Itu benar. Tablet kehidupan Elder Xiao belum rusak. Meskipun sebelumnya dia merasa tidak nyaman, Gong Changfei masih memiliki secerca harapan. Sekarang, bagaimana dia bisa menerima hasil ini? Dia meninggal, tablet nyawanya rusak. Selama tablet nyawanya tidak rusak, dia masih hidup. Tablet kehidupan. Haha. Mendengar perkataan Gong Changfei, Wang Chen tertawa dingin. Tidakkah kamu tahu bahwa kadang-kadang, hal yang paling kamu percayai itulah yang menipu kamu? Tablet kehidupan bisa mewakili segalanya. Oh iya? Soal Grim Reaper. Apakah kamu masih berharap Grim Reaper melakukan sesuatu? Apakah menurut Anda secerca harapan Anda saat ini begitu tipis? Wang Chen tanpa ampun menghancurkan pertahanan psikologis terakhir Gong Changfei. Hong. Dalam sekejap, pikiran Gong Changfei seakan meledak. Kata-kata Wang Chen. Kata-katanya. Mungkinkah? Gong Changfei tidak berani membayangkan. Mungkinkah malaikat maut juga mengkhianati pavilion pembantaian naga, mengkhianati Tuhan? Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya berantakan. Semuanya salah. Wajah Gong Changfei berubah. Grim Reaper. Grim Reaper juga telah mengkhianati pavilion pembantaian naga. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pavilion pembantaian naga kita benar-benar sudah selesai? Tuhan Grim Reaper. Orang-orang itu adalah Tuhan Grim Reaper. Mereka semua sudah menyerah pada kita. Berengsek. Dalam sekejap, orang-orang di belakang Gong Changfei menjadi gempar. Pengkhianatan Grim Reaper. Berita ini terlalu mengejutkan. Dibandingkan dengan kematian Penatua Xiao, pengkhianatan malaikat maut adalah hal yang paling menakutkan. Grim Reaper adalah kekuatan inti dari pavilion pembantaian naga. Bagaimana mereka bisa mengkhianatinya? Bahkan jika mereka telah mengkhianati Lord Grim Reaper, lalu harapan apa yang dimiliki pavilion pembantaian naga? Saat ini, perasaan putus asa mulai menyebar. Seperti yang diperkirakan Wang Chen dan Sun Yifan, bahkan sebelum pertempuran dimulai, pavilion pembantaian naga telah kehilangan semangat juang dan keyakinan mereka. Semuanya terjerumus dalam keadaan kehilangan dan putus asa. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Sekarang, semangat pavilion pembantaian naga sangat rendah. Berapa banyak kekuatan bertarung yang tersisa? Skala kemenangan sudah mulai condong ke arah keluarga Wang. Namun, ini masih belum cukup. Melihat orang-orang di pavilion pembantaian naga, Sun Yifan menyipitkan matanya. En, ini tentang waktu. Haha, pasti ada kabar yang datangkan. Sun Yifan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Berita dari kota Hong telah datang. Ada pun berita dari sisi lain, seharusnya sudah waktunya, bukan. Perlu diketahui bahwa dibandingkan dengan berita dari kota Hong, Sun Yifan lebih mementingkan berita dari keluarga San. Keluarga San, keluarga Sing Yue, sekolah Sing Chen, keluarga Infinix, dan keluarga serta kekuatan lain yang bermusuhan dengan pavilion pembantaian naga telah membentuk Medan Perang Kedua. Bahkan ada ras binatang yang dipimpin oleh Flaming Moon. Orang-orang ras binatang itu tidak datang langsung ke kota Kian seperti yang diharapkan oleh pavilion pembantaian naga. Sebaliknya, mereka bertemu dengan keluarga San. Medan Perang Kedua kemungkinan besar akan bertemu dengan pavilion pembantaian naga lebih awal, bukan. Semuanya berjalan sesuai rencana Sun Yifan. Sekarang hasil dari kota Hong sudah keluar, bukankah seharusnya ada berita dari sisi itu? Berita dari pihak itu kemungkinan besar akan sangat menarik. Dia percaya bahwa berita dari sisi itu akan sepenuhnya menghancurkan keinginan terakhir pavilion pembantaian naga. Memikirkan hal ini, Sun Yifan melihat kekejauhan dan menunggu dengan tenang. Weng! Penantian Sun Yifan tidak berlangsung lama. Saat Gong Changfei menjadi gila, dalam suasana aneh ini, lampu hijau muncul. Sun Yifan memegang segel hijau di tangannya dan dengan hati-hati merasakan informasi yang datang darinya. Bukan hanya Sun Yifan, melihat tindakan Sun Yifan, semua orang tanpa sadar terdiam. Sebelumnya, kabar pertama yang diterima Sun Yifan adalah kota Hong telah mengalahkan pavilion pembantaian naga. Dalam pertempuran pertama untuk menghancurkan pavilion pembantaian naga, mereka telah membunuh Penatua Xiao. Bagaimana dengan sekarang? Berita apa yang akan ada sekarang? Bukan hanya orang-orang dari kubu keluarga Wang. Bahkan Gong Changfei tanpa sadar melirik ke arah Sun Yifan. 3062 Perhatian seluruh dunia sekali lagi terfokus pada Sun Yifan. Semua orang penasaran, berita apa yang akan diterima Sun Yifan kali ini. Jika laporan kemenangan kota Hong tidak meyakinkan, maka kali ini, tidak ada yang berani meremehkan perkataan Sun Yifan. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Penatua Pavilion Pembantaian Naga? Seseorang sepertinya sudah menebaknya. Bagaimanapun, Sun Yifan sudah mengatakannya sebelumnya. Kali ini, untuk menghancurkan keluarga Wang, Pavilion Pembantaian Naga telah melakukan persiapan yang matang. Mereka membagi pasukannya menjadi tiga. Sekarang pasukan pertama telah dihancurkan oleh Wang Chen, bukankah dua pasukan yang tersisa adalah tetua Pavilion Pembantaian Naga dan Gong Changfei? Apakah itu berita dari sisi itu? Tidak hanya semua orang yang menebak-nebak, bahkan hati Gong Changfei tanpa sadar ada di tenggorokannya. Saat ini, Gong Changfei seperti penjahat yang menunggu untuk diadili. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa. Jika Gong Changfei sebelumnya sangat percaya diri pada dirinya sendiri dan Pavilion Pembantaian Naga, maka dia sekarang mulai goyah. Laporan kemenangan kota Hong telah menyebabkan Gong Changfei menjadi tidak yakin. Lebih tua. Jadi bagaimana jika pasukan itu memiliki penatua dan anggota Malaikat Maut? Jika Malaikat Maut bisa menghianati Pavilion Pembantaian Naga, apalagi yang tidak mungkin. Waktu terasa sangat lama pada saat ini. Hanya dalam beberapa detik, rasanya puluhan tahun telah berlalu. He he, sepertinya aku harus mengecewakanmu. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, Sun Yifan menyingkirkan batu jimat itu dan memperlihatkan senyuman dingin saat dia melihat ke arah Gong Changfei. Apa katamu? Mata Gong Changfei melebar saat dia berteriak. Cek cek cek, apakah kamu sudah kehilangan ketenanganmu? He he, benar sekali. Sekarang, hanya kamu yang masih berjuang. Anda seharusnya kehilangan ketenangan dan mulai merasa tidak nyaman. Bukankah begitu? Sun Yifan berkata dengan lemah. Hua. Kata-kata ini benar-benar seperti guntur yang menggelegar, mengejutkan semua orang hingga mereka tercengang. Astaga, mungkinkah itu benar? Apa yang terjadi? Sang, tetua, mungkinkah? Mungkinkah dia juga gagal? Itulah yang lebih tua. Kekuatannya tidak terbatas. Tidak mungkin dia gagal. Apakah, sudahkah kita menjadi satu-satunya tentara yang tersisa? Sekarang. Dalam waktu singkat, kerumunan di belakang Gong Changfei adalah yang pertama meledak. Lagi pula, meskipun suara Sun Yifan tidak nyaring, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Pasukan Tunggal. Ungkapan ini menjelaskan segalanya. Bagaimana mungkin semua orang tidak kaget? Tidak mungkin. Apakah dia gagal lagi? Apa yang dilakukan keluarga Wang? Ini sudah berakhir. Awalnya saya mengira keluarga Wang akan hancur dalam pertempuran hari ini, dan keluarga Wang akan terkubur dalam debu sejarah. Sekarang, aku khawatir situasi pavilion pembantaian naga tidak baik. Itu benar. Siapa sangka? Sekarang, dia sepenuhnya diyakinkan oleh keluarga Wang. Sebelumnya, saya juga mengira keluarga Wang hanyalah komet sementara. Meskipun menerangi langit, itu hanya sekejap. Tapi sekarang, saya khawatir keluarga Wang akan berubah dari komet menjadi bintang. Orang-orang yang menonton dari jauh juga tidak bisa tetap tenang saat ini. Seberapa mengerikankah keluarga Wang? Kali ini, mereka dianggap sudah mengalaminya secara menyeluruh. Ini hanyalah keberadaan yang menantang surga. Mereka benar-benar akan mengubah dunia. Tidak, Bajingan, Sun Yifan, jangan bicara omong kosong. Seberapa kuatkah nenek moyang lama pavilion pembantaian naga? Seberapa kuatkah para Grim Reaperlor? Mustahil. Bagaimana keluarga San, keluarga Ing Feng, dan sekolah Singchen yang biasa-biasa saja bisa mengguncang pavilion pembantaian naga kita? Di tengah diskusi, wajah Gong Chang Fei memucat. Dia kehilangan akal sehat dan meraung. Dia belum pernah kehilangan ketenangannya sebelumnya, tidak pernah merasa takut sebelumnya. Itu benar. Itu adalah ketakutan. Jika Gong Chang Fei memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Sun Yifan mencoba mengguncang hati para anggota pavilion pembantaian naga, maka setelah insiden di kota Hong dikonfirmasi, Gong Chang Fei benar-benar bingung. Saat ini, Gong Chang Fei sedang bertahan. Dia bertahan. Karena Gong Chang Fei sangat jelas. Dia sangat jelas bahwa jika dia jatuh, maka pavilion pembantaian naga akan dikalahkan sepenuhnya kali ini. Dalam pertempuran sebelum kota Kian, kemungkinan besar mereka akan kalah bahkan tanpa bertarung. Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima oleh Gong Chang Fei. Sepertinya kamu masih belum bisa menerima hasil ini. Sama seperti berita kemenangan di kota Hong. Melihat Gong Chang Fei kehilangan ketenangannya, Sun Yifan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, itulah mengapa saya mengatakan bahwa manusia selalu suka menipu diri sendiri. Anda berbohong kepada diri sendiri sebelumnya, dan Anda masih melakukannya sekarang. Apakah menurut Anda nenek moyang lama Anda tidak akan gagal? Cek cek cek, kamu menganggap mereka terlalu tinggi. Apakah menurut Anda keluarga uang kita hanya mengirimkan keluarga Zan, sekolah Singchen, dan keluarga Ing Feng? Kamu terlalu meremehkanku. Anda terlalu meremehkan klan uang kami. Karena saya mengetahui rencana Anda dan berani berdiri di sisi Anda hari ini, menurut Anda apakah pengaturan saya sesederhana itu? Sun Yifan mendengus dengan jijik. Keyakinan yang terpancar di wajahnya sudah cukup untuk membuat semua orang terkagum-kagum. Itu benar. Dia, Sun Yifan, berhak menjadi sombong. Dia punya modal untuk melakukannya. Karena dia adalah Sun Yifan. Sun Yifan, tiga kata ini sudah cukup. Tiga kata ini melambangkan ketidakterlawanan. Ketiga kata ini mewakili penyusunan strategi. Tiga kata ini melambangkan pembalikan jalannya pertempuran. Selama bertahun-tahun, keluarga uang menghadapi begitu banyak krisis dan kesulitan. Bukankah pria inilah yang menggunakan metodenya untuk menghalangi mereka? Faktanya, apa yang telah dia lakukan untuk keluarga uang tidak kurang dari apa yang telah dilakukan Wang Chen. Wang Chen adalah tulang punggung, dukungan mental semua orang. Wang Chen adalah pilar yang menopang keluarga uang. Dia mengangkat langit. Namun, Sun Yifan sedang mengkonsolidasikan sebidang tanah ini. Bersama Wang Chen, dia membuka sebidang tanah ini. Faktanya, dia telah menyerah lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi sederhana? Seseorang seperti ini, setelah mengetahui rencana pihak lain, tidakkah akan membuat pengaturan lebih lanjut? Ini jelas mustahil. Tidak mungkin. Kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Anda, kekuatan apalagi yang Anda miliki. Benar, ras binatang buas. Mungkinkah itu ras binatang buas? Tapi ras binatang menjanjikan kita dan tidak mengirim banyak orang. Tidak mungkin. Menghadapi kepercayaan diri Sun Yifan, Gong Changfei bergumam. Katakan padaku, aku ingin tahu segalanya. Gong Changfei berkata dengan suara rendah. Suaranya menjadi serak. Saat ini, wajah Gong Changfei pucat. Dia tidak tahu kapan, tapi sepertinya dia sudah berusia 60 tahun. Unggungnya yang semula lurus menjadi bungkuk. Saat ini, Gong Changfei sudah berada di tepi tebing. Dia berada di ambang kehancuran. Yang dia rasakan hanyalah ketidakberdayaan dan keputus asaan. Apakah berita ini benar? Meskipun itu benar, Gong Changfei ingin mengetahui segalanya. Dia ingin tahu mengapa pavilion pembantaian naga yang selalu menang mengalami kesulitan seperti itu. Keluarga San, keluarga Tinta Phoenix, sekolah Singchen, ini tidak cukup. Tidak cukup untuk membuatnya tampak begitu menyedihkan. Ras binatang buas. Perlombaan binatang jelas memiliki perjanjian dengan pavilion pembantaian naga. Trik apa lagi yang dimiliki keluarga Wang? Perlombaan binatang buas. Berengsek. Apakah ras binatang benar-benar mencapai kesepakatan dengan pavilion pembantaian naga? Pantas saja orang-orang itu kurang ajar. Sekelompok orang terkutuk, kita tidak bisa melepaskan mereka. Begitu Gong Changfei selesai berbicara, sebelum Sun Yifan sempat bereaksi, semua orang di tembok kota berada dalam kekacauan. Hanya Wang Chen dan Sun Yifan yang terlihat tenang. Tapi jadi apa? Ditinggalkannya ras binatang tidak diragukan lagi merupakan sambaran petir yang mengguncang langit. Bukan hanya keluarga Wang. Orang-orang yang menonton dari jauh juga tercengang. Bukankah hubungan antara ras binatang dan keluarga Wang sangat dekat? Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang sudah terjadi? Pertarungan ini sungguh membingungkan. Sebelum satu gelombang surut, gelombang lain telah muncul. Huh. Wajah Sun Yifan menjadi gelap saat melihat pemandangan kacau ini. Balapan binatang buas. Anda pikir saya tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan. Lelucon yang luar biasa. Sun Yifan mendengus dingin. Balapan binatang buas. Itu benar. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak marah saat memikirkan ras binatang? Jika bukan karena penatua kiyu dan berita dari suku binatang, mungkin keluarga Wang benar-benar akan mengalami kemunduran. Sayangnya, Sun Yifan mendapat kabar bahwa keluarga Wang tidak ditakdirkan untuk mati. Karena dia tahu apa yang sedang terjadi, bagaimana mungkin Sun Yifan, yang selalu waspada terhadap ras binatang buas, tidak punya rencana? Balapan binatang buas. Tidak semuanya. Keluarga Wang saya secara alami akan menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang ceroboh itu. Apakah menurut Anda sekelompok orang itu bisa sukses? Itu adalah kebodohan terbesar. Tentu saja, jika Anda ingin tahu, saya akan memberi tahu Anda. Sekolah Singchen tidak cukup. Keluarga Zan tidak cukup. Keluarga Tinta Phoenix tidak cukup. Terus, itu karena Anda meremehkan kekuatan mereka. Sekolah Singchen benar-benar tidak cukup bagus. Haha, apakah mereka benar-benar tidak berguna untuk menjadi sekte nomor satu di benua Tian Suan? Mungkin fondasi mereka di medan perang masih dangkal, tapi menurut Anda apakah mereka sesederhana itu? Keluarga Tinta Phoenix, ini adalah keluarga yang diremehkan. Adapun keluarga Zan, tidak ada yang tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Apakah ketiganya tidak cukup untuk melawan gelombang orang dari paviliun pembantaian naga Anda? Bagus. Sekalipun itu tidak cukup, bagaimana dengan ras binatang? Apakah menurut Anda ras binatang masih di bawah kendali Anda? Kalau begitu kamu meremehkanku, Sun Yifan. Jika ras binatang saja tidak cukup, bagaimana dengan keluarga Sing Yue yang misterius? Bisakah Anda bayangkan kekuatan keluarga Sing Yue? Jumlahnya tidak banyak, tapi siapa yang berani meremehkan mereka? Jika ini tidak cukup, bagaimana dengan aliansi dari dunia luar? Huff. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang tahu apa yang Anda lakukan di Savage Space? Apakah menurut Anda orang-orang itu semuanya sudah mati? Tidak. Mereka tidak mati. Mereka bahkan berkontribusi terhadap kehancuran keluarga Yin Mountain Yu. Mereka ingin membalas dendam. Kali ini, apakah menurut Anda mereka akan berkontribusi? Berapa banyak orang yang mendukung para ahli tersebut? Mungkin mereka tidak berani melakukan apapun pada pavilion pembantaian naga di masa lalu. Tapi sekarang. Berapa besar kekuatan yang mereka miliki sekarang? Apakah menurut Anda aliansi kekuatan-kekuatan ini sudah cukup? Jika tidak, bagaimana dengan menambahkan beberapa anggota dari Dewa Kematian? Sun Yifan berkata dengan galak sambil menatap Gong Chang Fei. Dengan setiap kalimat, aura Sun Yifan sedikit meningkat. Nada suara Sun Yifan semakin tajam seiring dengan setiap kata yang diucapkannya. Pada akhirnya, aura Sun Yifan seperti gunung. Dengan setiap kalimat, Gong Chang Fei benar-benar linglung. Saat ini, Sun Yifan tidak keberatan menunjukkan kekuatannya. Kemenangan sudah menanti keluarga Wang. 3063. Melihat Gong Chang Fei, wajah Sun Yifan dipenuhi dengan senyuman dingin. Karena kamu tidak percaya padaku, maka aku akan memberitahumu. Karena kamu masih memiliki secerca harapan, maka aku akan menghancurkan secerca harapan ini sepenuhnya. Inilah yang ingin dilakukan Sun Yifan, dan apa yang sedang dia lakukan saat ini. Di depan kota Kian, keluarga Wang sudah mengambil posisi. Namun, apakah Sun Yifan dan Wang Chen benar-benar ingin memulai perang yang belum pernah terjadi sebelumnya? Tentu saja tidak. Meskipun pasukan pavilion pembantaian naga telah terpecah menjadi tiga kelompok. Namun, kelompok yang dipimpin oleh Gong Chang Fei ke kota Gan masih sangat kuat. Jika mereka benar-benar bertengkar, seberapa besar kerugian keluarga Wang? Jika keluarga Wang hanya menjadikan pavilion pembantaian naga sebagai musuh mereka, perang ini mungkin baik-baik saja. Namun, jangan lupa bahwa selain pavilion pembantaian naga, keluarga Wang masih memiliki musuh yang besar. Musuh mengawasi mereka dari kegelapan. Jika keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga bertarung, kedua belah pihak pasti akan menderita. Lalu siapa yang mendapat manfaat? Bahkan jika keluarga Wang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengalahkan pavilion pembantaian naga, apa yang menunggu keluarga Wang pasti akan menjadi bencana. Karena itu, Sun Yifan dan Wang Chen sangat berhati-hati dalam perang ini. Menggunakan taktik militer, jika mereka bisa menaklukkan musuh tanpa berperang, itu akan menjadi hasil yang paling ideal. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukan itu, mereka harus membuat pihak lain benar-benar runtuh. Hanya dengan membuat musuh jatuh ke dalam kekacauan barulah keluarga Wang dapat memperoleh keuntungan lebih besar dan memperoleh hasil terbaik dengan harga terendah. Dan sekarang, keluarga Wang melakukan hal itu. Semuanya berjalan sesuai ritme Sun Yifan. Ia ingin membuat musuh tumbang sedikit demi sedikit, membuat mereka putus asa. Pavilion pembantaian naga sangat mempercayai leluhur mereka. Maka Sun Yifan akan membuat kepercayaan ini runtuh. Boom! Benar saja, setelah mendengar perkataan Sun Yifan, tubuh Gong Changfei bergetar semakin hebat. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Ras bis? Apa yang terjadi dengan ras bis? Dan keluarga Singyue, mereka bersedia membantu dengan segenap kekuatan mereka. Mengapa? Mungkinkah orang-orang di Sava Gespes tidak mati? Gong Changfei tidak bisa lagi tenang. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Sun Yifan, maka situasi leluhur tua lebih buruk daripada baik. Meskipun leluhur tua sangat kuat, meskipun dia mendapat bantuan dari malaikat maut. Namun, demi penyembunyian, Patriar tidak membawa banyak orang bersamanya kali ini. Orang bijak bukanlah tandingan empat tangan. Tidak peduli seberapa kuat leluhur tua dan malaikat maut, bagaimana mereka bisa menghadapi serangan balik dari pasukan sebesar itu. Terlebih lagi, karena Sun Yifan mengetahui rencananya, dia pasti sudah melakukan banyak persiapan. Keluarga Zan, keluarga Tinta Phoenix, sekolah Singchen. Apakah dia benar-benar meremehkan kekuatan mereka? Memikirkan semua ini, Gong Changfei merasa dunia seolah-olah sedang runtuh. Asteris produk, asteris. Bukan hanya Gong Changfei. Pada saat ini, semua orang di belakang Gong Changfei juga sangat terkejut. Sun Yifan meninggikan suaranya agar semua orang bisa mendengarnya. Orang-orang ini tentu saja mendengarnya juga. Mungkinkah itu leluhur tua? Ini sudah berakhir. Dengan ini, semuanya berakhir. Kerumunan menjadi kacau balau. Secerca harapan terakhir hancur, dan wajah semua orang pucat. Siapa yang mengira keluarga uang bisa mengumpulkan begitu banyak kekuatan? Ya Tuhan, mungkinkah rumor itu benar? Saat itu, di hutan belantara, pavilion pembantayan naga sebenarnya. Siapa sangka, siapa sangka, pavilion pembantayan naga benar-benar akan melakukan hal yang tidak tahu malu. Pantas saja pavilion pembantayan naga tidak mau menentang keluarga uang secara langsung. Jadi itu alasannya. Huh, wajah asli pavilion pembantayan naga akhirnya terungkap. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan keluarga uang, pavilion pembantayan naga akan hancur. Di kejauhan, para penonton gempar. Wajah asli pavilion pembantayan naga. Kali ini, itu sepenuhnya ditampilkan di depan mata semua orang. Lebih penting lagi, jika seperti yang dikatakan Sun Yifan, para ahli yang telah kembali dan pasukan mereka kini telah bergabung. Bagaimana pavilion pembantayan naga bisa melawan? Dari tiga pasukan, dua di antaranya telah dikalahkan. Apa yang harus dilakukan pasukan Gong Chang Fei? Dalam sekejap, mentalitas setiap orang berubah. Jika sebelumnya, tidak ada yang menganggap tinggi keluarga uang, sekarang mereka tidak terlalu memikirkan pavilion pembantayan naga. Segalanya berkembang terlalu cepat. Terlalu banyak hal yang terungkap hari ini. Sekarang, situasinya berubah. Bajingan. Gong Chang Fei samar-samar bisa mendengar keributan yang datang dari segala arah. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Sun Yifan, Wang Chen. Hari ini, aku akan membunuhmu. Gong Chang Fei menarik nafas dalam-dalam dan meraum dengan liar. Tidak perlu menunggu lagi. Keadaan pikirannya hancur total. Sebelumnya, Gong Chang Fei rela menunggu karena yakin pasti akan memenangkan pertarungan ini. Jika dia bisa mengalahkan keluarga uang tanpa perlawanan, bukankah itu yang terbaik? Namun siapa sangka situasinya akan berbalik begitu cepat? Penantian seperti ini hanya memaksa Gong Chang Fei ke dalam situasi tanpa harapan. Dia tidak bisa terus menunggu. Hati orang-orang sudah bimbang. Jika dia terus menunggu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Membunuh mereka. Bunuh Wang Chen dan Sun Yifan. Memikirkan hal ini, Gong Chang Fei membentak semua orang di belakangnya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura Gong Chang Fei bangkit kembali, dan dia menatap Wang Chen dan Sun Yifan dengan ekspresi galak. He he, sepertinya kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, sebelum Gong Chang Fei dan orang-orang di belakangnya dapat melakukan hal lain, tawa dingin datang dari langit yang jauh. Suara mendesing. Di tengah angin kencang, beberapa sosok terbang keluar dari kota Kian. He he, sepertinya kita belum terlambat. Benarkan. Sun Yifan dan Wang Chen saling berpandangan dan berkata sambil tersenyum ketika mereka melihat sosok itu terbang ke arah mereka. Itu benar, kita belum terlambat. Ekspresi Wang Chen melembut. Zan Xing Jun. Itu benar, bukankah itu orang-orang Zan Xing Jun dan yang lainnya. Kedatangan mereka tidak diragukan lagi merupakan peningkatan moral keluarga Wang. Kita harus tahu bahwa Zan Xing Jun adalah seorang ahli, dan sebagai leluhur tua Gunung Sainte, seberapa kuat dia. Bagaimana orang yang dibawa Zan Xing Jun kali ini bisa menjadi lemah? Seberapa bermanfaatkah kedatangan orang-orang ini? Orang hanya bisa membayangkan. Suara mendesing. Sesaat kemudian, Zan Xing Jun muncul di tembok kota. Kepala keluarga. Melihat Wang Chen, Zan Xing Jun membungkuk sedikit. Kemudian, dia berdiri di tembok kota. Gong Chang Fei, apakah kamu masih mengenaliku? Zan Xing Jun dengan dingin bertanya pada Gong Chang Fei. Itu kamu. Ekspresi Gong Chang Fei berubah saat dia melihat Zan Xing Jun. Zan Xing Jun, bagaimana mungkin Anda muncul di sini? Hati Gong Chang Fei benar-benar tenggelam. Zan Xing Jun, kebanggaan keluarga Zan. Saat itu, ketika dia masih muda, Gong Chang Fei pernah bertarung dengan Zan Xing Jun sebelumnya. Dia tahu identitas Zan Xing Jun. Sekarang Zan Xing Jun muncul di sini, itu jelas bukan hal yang baik. Lebih penting lagi, bukankah kemunculan Zan Xing Jun benar-benar menghancurkan harapan terakhir di hati Gong Chang Fei. He he, kenapa aku tidak bisa muncul di sini? Apakah menurut Anda pavilion pembunuh naga Anda dapat menghentikan keluarga Zan? Sekarang, jika tidak terjadi apa-apa, orang-orang itu akan tamat. Selanjutnya, giliran Anda, dendam antara kamu dan aku akan diselesaikan hari ini. Menghadapi Gong Chang Fei yang terkejut, sudut mulut Zan Xing Jun sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman dingin. Dendam di masa lalu. Itu benar. Dalam pertempuran saat dia masih muda, Zan Xing Jun hampir kehilangan nyawanya. Pertarungan itu terukir di tulangnya. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, tapi itu adalah penghinaan terbesar bagi Zan Xing Jun. Selama bertahun-tahun, kapan Zan Xing Jun melupakan penghinaan yang diberikan Gong Chang Fei padanya? Dia selalu menunggu hari ini. Hari ini adalah hari balas dendam. Bertarunglah denganku. Memikirkan hal ini, Zan Xing Jun berteriak. Boom. Dengan itu, aura Zan Xing Jun tiba-tiba naik. Huff. Hanya pecundang. Merasakan aura Zan Xing Jun yang meningkat, Gong Chang Fei mendengus dengan ekspresi muram. Aku bisa mengalahkanmu saat itu, dan aku masih bisa melakukannya hari ini. Saya menyelamatkan nyawa anjing Anda saat itu, dan saya akan mengambilnya kembali hari ini. Menarik nafas dalam-dalam, Gong Chang Fei berteriak. Zan Xing Jun. Dia bisa mempermalukannya saat itu, dan dia masih bisa melakukannya sekarang. Jika bukan karena kecelakaan kecil saat itu, bagaimana mungkin ada orang seperti Zan Xing Jun? Seorang pecundang sebenarnya ingin bertarung dengannya hari ini. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika Zan Xing Jun menjadi Patriark Gunung Sainte? Seorang pecundang akan selalu menjadi pecundang. Karena Zan Xing Jun ingin bertarung, apa alasan Gong Chang Fei menolak? Saat ini, Gong Chang Fei ingin sekali berkelahi. Hati orang-orang tercerai berai, dan dia membutuhkan kemenangan besar untuk membangkitkan semangat mereka. Semuanya belum berakhir. Sebelum Zan Xing Jun muncul, Gong Chang Fei hanya bisa membunuh Wang Chen atau Sun Yifan. Hanya dengan begitu dia bisa membangkitkan semangat mereka dan menarik mereka kembali dari tepi-tebing. Tapi sekarang, Zan Xing Jun ada di sini. Bukankah ini sempurna? Patriark Gunung Sainte, Patriark Keluarga Zan, pendukung terbesar keluarga Wang. Jika orang seperti itu terbunuh, pukulan macam apa yang akan menimpa keluarga Wang? Hahaha, lihat aku membunuhmu. Memikirkan hal ini, Gong Chang Fei menarik kembali kesuramannya dan tertawa keras. Produk Saat suaranya jatuh, sosok Gong Chang Fei bersinar, membawa ora yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menyapu ke arah Zan Xing Jun seperti badai yang mengamuk. Serahkan dia padaku. Aku pasti akan membunuhnya. Sedangkan sisanya, Anda bisa menyerang atau menunggu. Keluarga Zan saya dan keluarga tinta Phoenix akan segera tiba. Melihat Gong Chang Fei menyapu ke arahnya, Zan Xing Jun menarik nafas dalam-dalam dan memandang Wang Chen dan yang lainnya. Darah di tubuhnya sudah mulai mendidih. Mata Zan Xing Jun bersinar dengan cahaya merah dingin. Dia pasti akan memberikan segalanya dalam pertempuran ini. Sedangkan sisanya, itu semua tergantung pada rencana Wang Chen. Jika mereka ingin mengurangi kerugiannya, maka mereka harus menunggu. Keluarga Zan dan keluarga tinta Phoenix akan segera tiba. Sebelumnya, Zan Xing Jun baru pergi setelah situasi di medan perang stabil. Karena orang yang paling ingin dia bunuh ada di sini. Adapun keluarga Zan, mereka akan segera tiba. Pada saat itu, itu akan menjadi saat kekalahan pavilion pembantaian naga. Membunuh. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Zan Xing Jun langsung menyerang seperti pedang tajam. Ombak naik ke langit. Saat ini, langit menjadi gelap. 3064. Boom. Suaranya mengguncang seluruh langit. Seluruh dunia berada dalam kekacauan. Angin menderu-deru, Dao Surgawi berada dalam kekacauan. Seluruh ruangan terpelintir dan rusak. Kedua bayangan itu bertabrakan di udara, menciptakan serangkaian ledakan yang memekatkan telinga. Boom. 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 Dalam sekejap mata, Zan Xing Jun dan Gong Chang Fei telah bertukar lebih dari beberapa ratus gerakan. Bayangan di langit runtuh dan terbentuk kembali. Ini adalah pertarungan antara dua ahli puncak. Pertarungan seperti itu sudah cukup membuat darah seseorang mendidih dan kulit kepala terasa kesemutan. Kekuatan yang sangat kuat. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini adalah pertarungan antara para ahli puncak. Ekspresi Wang Chen serius. Zan Xing Jun memiliki kekuatan budidaya ulang tahap 9.5. Bagaimana dengan Gong Chang Fei? Dia tidak lebih lemah dari Zan Xing Jun. Kekuatannya terlihat jelas. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Kekuatan. Kekuatan Wang Chen masih terlalu lemah. Jika Wang Chen memiliki kekuatan, mengapa dia membutuhkan Zan Xing Jun untuk bertarung? Pertempuran ini mungkin seimbang. Ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Selain Wang Chen, seorang tetua klan iblis juga berkata sambil menghela nafas. Selama Zan Xing Jun dan Gong Chang Fei tidak melakukan kesalahan besar, pertarungan antara keduanya akan berlangsung lama. Itu sempurna. Bukan, haha, kita butuh waktu. Mendengar kata-kata tetua itu, Sun Yifan menyipitkan matanya dan tersenyum. Zan Xing Jun datang pada waktu yang tepat. Semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin besar kemungkinan hal itu diatur. Sun Yifan mengetahui hal ini, Wang Chen mengetahui hal ini, dan Zan Xing Jun secara alami juga mengetahui hal ini. Karena itu, Zan Xing Jun hanya menggunakan kekuatan fisik, kekuatan, dan kecepatannya untuk melawan Gong Chang Fei. Pertarungan antara keduanya adalah kompetisi kekuatan fisik murni. Itu karena dalam situasi seperti ini, tidak ada yang bisa menarik diri dan menggunakan teknik yang kuat. Bahkan sampai mustahil bagi mereka untuk menarik diri dan menggunakan harta sihir yang kuat. Mereka telah mencapai tujuan mereka. Jika pertempuran ini bisa ditunda sampai keluarga Zan dan keluarga Ing Feng tiba. Mata Sun Yifan berbinar. Hasilnya telah diputuskan. Dalam pertempuran dengan paviliun pembantaian naga ini, keluarga Wang mereka secara bertahap telah berada di atas angin. Siapa sangka akan berakhir seperti ini? Namun, kenyataannya kemenangan sudah bisa dirai oleh keluarga Wang. Di bawah pengaturan Sun Yifan yang cermat, paviliun pembantaian naga hanyalah sebuah anak panah di akhir penerbangannya. Ekspedisi selatan yang mereka sebut hanya lelucon. Jika Zan Xing Jun pintar, dia akan mengambil kesempatan untuk menarik Gong Chang Fei ke wilayah spasialnya. Dengan begitu, tanpa Gong Chang Fei, moral paviliun pembantaian naga akan sangat rendah. Ditambah dengan kegagalan dua kelompok lainnya, mereka sudah terlanjur putus asa. Saat itu, kita bisa menghancurkan mereka. Seorang lelaki tua dari keluarga Ryu berkata perlahan. Seiring berjalannya waktu, ekspresi mereka berangsur-angsur meredah, dan sisa kegugupan dan kesedihan di hati mereka juga mulai menghilang. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Adapun paviliun pembantaian naga, he he, aku tidak bisa menahannya lagi. Seorang lelaki tua dari keluarga Bai berkata sambil tersenyum. Badai akan datang. Badai itu jauh lebih kecil dari yang dia bayangkan. Meski hanya sekedar, awan gelap memenuhi langit, dan angin serta hujan benar-benar turun. Belum tentu. Melihat Sun Yifan, semua orang tidak bisa tidak memandangnya dengan kagum. Awalnya, ini seharusnya menjadi badai yang dahsyat. Namun, semua ini karena pengaturan Sun Yifan. Karena penempatan Sun Yifan, badai ini teratasi. Bagaimana mungkin mereka tidak mengagumi metode Sun Yifan? Boom! Saat semua orang berdiskusi, suara gemuruh lain meledak pada saat ini. Diiringi suara gemuruh ini, seluruh dunia mulai berguncang. Poci! Dua garis darah bermekaran di malam hari seperti kembang api yang indah. Buk-buk-buk! Langkah kaki yang teredam terdengar. Di tengah dua aliran darah, kedua sosok yang terjerat di udara akhirnya mundur dengan kekalahan. Gong Changfei, kamu hanya biasa saja. Aku yang sekarang bukan lagi aku yang dulu. Setelah mundur puluhan meter, Zhan Singjun memandang Gong Changfei di kejauhan. Menyeka bekas darah di sudut mulutnya, dia tertawa keras. Sepuasnya. Pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu ini tidak mengecewakannya. Tetua ketiga pavilion pembantaian naga. Sesuai dengan namanya. Pertukaran singkat beberapa ratus gerakan sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih. Gong Changfei dapat merasakan darah di tubuhnya sedang terbakar dan berputar. Keturunan bela diri suci semakin kuat saat dia bertarung. Meskipun dia hanya memiliki garis keturunan semu, dia telah melangkah ke dalam garis darah sempurna. Itu sudah bisa dikatakan sebagai garis darah bela diri ilahi. Zhan Singjun secara alami memiliki semua karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh garis darah bela diri suci. Di bawah rangsangan kekuatan garis keturunan, sosok Zhan Singjun tampak sangat tinggi. Rambut panjangnya berubah menjadi merah tua dan menari tertiup angin. Zhan Singjun memberikan perasaan yang mengejutkan. Huff, Zhan Singjun, aku tidak menyangka telah meremehkanmu. Tidak membunuhmu saat itu mungkin merupakan kesalahan terbesar dalam hidupku. Darah Gong Changfei bergolak di tubuhnya. Wajahnya pucat saat dia mendengus dengan ekspresi muram. Sangat tidak nyaman. Itu benar. Saat ini, Gong Changfei merasa tidak nyaman. Bagaimana orang lain bisa memahami keterkejutan di hatinya akibat percakapan singkat itu? Zhan Singjun jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia bahkan tidak memberi Gong Changfei kesempatan untuk bernapas. Jika Gong Changfei tidak mengertakkan gigi dan bertahan, dia akan tertekan. Jika itu masalahnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Perasaan mati rasa yang samar datang dari lengannya, menyebabkan wajah Gong Changfei menjadi gelap. Si pecundang saat itu telah tumbuh setinggi itu. Apa yang dialami Zhan Singjun di Gunung Sainte? Tidak membunuhku saat itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Karena Anda tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukan kesalahan lagi. Mendengar perkataan Gong Changfei, Zhan Singjun mencibir. Memikirkan penghinaan saat itu, mata Zhan Singjun bersinar dengan cahaya merah redup. Lagi. Dengan raungan, aura Zhan Singjun semakin kuat. Dia tidak bisa memberikan lawannya kesempatan untuk bernapas. Zhan Singjun tahu betul betapa menakutkannya Gong Changfei. Jika Gong Changfei dibiarkan bernapas, situasinya tidak akan baik. Sembilan Domen Kepunahan Zhan Singjun tiba-tiba berteriak sambil dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Gong Changfei tidak bermalas-malasan saat dia terengah-engah dan berbicara dengan mereka. Dia telah mengumpulkan banyak energi dan mulai memadatkan segel secara rahasia. Pada saat ini, segelnya tiba-tiba meledak. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh langit dan bumi mulai bergetar. Dalam sekejap, angin menari dan ruangan berubah. Seolah-olah ada sangkar besar yang menyelimuti mereka. Bajingan. Melihat pemandangan seperti itu, Gong Changfei yang baru saja mengatur nafas mengalami perubahan ekspresi yang besar. Pada saat ini, bagaimana mungkin Gong Changfei tidak melihat apa yang sedang coba dilakukan Zhan Singjun. Orang terkutuk ini, dia sebenarnya ingin menjebaknya di domain luar angkasa. Menyadari hal ini, ekspresi Gong Changfei menjadi sangat jelek. Jika dia terjebak dalam domain luar angkasa lawan, apa yang akan terjadi? Kekuatan Gong Changfei saat ini tidak jauh berbeda dengan Zhan Singjun. Dia tidak punya keuntungan sama sekali. Dalam situasi seperti ini, jika Kunru terjebak dalam domain luar angkasa, bukankah dia akan dirugikan? Konsekuensinya tidak terbayangkan. Lebih penting lagi, jika dia terjebak dalam domain luar angkasa, maka satu-satunya kekuatan pencegahnya akan hilang. Pada saat itu, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang tersisa dari pavilion pembunuh naga? Jantungnya berdebar kencang, tubuh Gong Changfei menempel di tanah saat dia mundur. Hahaha, Gong Changfei, menurutmu sudah terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Melihat Gong Changfei hendak mundur, Zhan Singjun tertawa dingin. Mundur. Kemana Gong Changfei bisa mundur? Masuk ke sini. Dengan raungan marah, Zhan Singjun melangkah maju di bawah tatapan kaget semua orang. Produk. Pada saat yang sama, seluruh ruangan tiba-tiba berputar dan pecah. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh dan ledakan tajam, Zhan Singjun melintasi jutaan meter. Tidak. Di tengah raungan putus asa, sosok Gong Changfei tiba-tiba berhenti. Seolah-olah dia menabrak penghalang tak terlihat, dan sosoknya benar-benar dipenjara. Sembilan domain absolut ini disiapkan untukmu. Saya memahami Anda dengan sangat baik. Apakah menurut Anda masih ada harapan untuk pergi? Mendengar raungan Gong Changfei yang menyayat hati, Zhan Singjun tertawa terbahak-bahak. Kekalahan itu hampir menjadi iblis hati Zhan Singjun, dan dia hampir tidak bisa maju setelah itu. Jika bukan karena bantuan penuh dari Holy Lord Mount Sainte, apa yang akan terjadi pada Zhan Singjun sekarang? Tak terbayangkan. Pada akhirnya, dengan bantuan Holy Lord, Zhan Singjun mengalahkan iblis hatinya. Namun, bagaimana dia bisa benar-benar melepaskan kebencian di hatinya? Jadi, ketika dia memahami domain tersebut, Zhan Singjun memperlakukan Gong Changfei sebagai musuh. Semua kerja keras Zhan Singjun bisa dikatakan untuk hari ini. Sekarang, saatnya Gong Changfei merasakan hasil kultifasinya selama bertahun-tahun. Segel. Setelah dengusan dingin terakhir Zhan Singjun, debu memenuhi udara. Sesaat kemudian, sosok Gong Changfei dan Zhan Singjun sepertinya telah menghilang dari dunia ini. Sembilan domain absolut, terbentuk. Zhan Singjun dan Gong Changfei keduanya masuk. Produk. Melihat adegan tersebut, penonton dari jauh pun gempar. Kali ini, pavilion pembantaian naga benar-benar selesai. Zhan Singjun ini, apakah dia dari keluarga Zhan? Sangat kuat. Patriark Gunung Sainte. Keluarga Zhan, Patriark Gunung Sainte. Identitas Zhan Singjun ini sebenarnya sangat dihormati. Bagaimana dia bisa berkumpul dengan keluarga Wang? Sepertinya rumor keluarga Zhan mengkhianati Gunung Sainte bukannya tidak berdasar. Kali ini, Gong Changfei dalam bahaya. Adapun pavilion pembantaian naga, setelah kehilangan Gong Changfei, mereka tidak lagi memiliki harapan. Melihat Gong Changfei terjebak di alam sembilan kepunahan, banyak orang menghela nafas. Jika Gong Changfei ada di sini, mungkin pavilion pembantaian naga masih memiliki secerca harapan. Tapi sekarang, harapan terakhir pavilion pembantaian naga telah hilang. Melihat kerumunan pavilion pembantaian naga yang panik, semua orang hanya bisa menghela nafas. 3065. Kerumunan menjadi gempar. Di bawah langit malam, aura pembunuh menyelimuti area tersebut. Di antara anggota pavilion pembantaian naga, ada keputusasaan yang tak ada habisnya. Jejak keputusasaan itu terus menyebar, meresap, dan akhirnya memenuhi hati setiap orang. Ini sudah berakhir. Penatua. Penatua sudah selesai. Apakah tidak ada harapan bagi kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lambat laun, keputusasaan itu berubah menjadi keributan. Suara keputusasaan datang dari anggota pavilion pembantaian naga. Iblis. Keluarga Wang semuanya iblis. Sial, ini neraka. Kita seharusnya tidak datang ke sini. Beberapa orang bahkan mulai bergumam putusasa. Setan. Neraka. Pada saat ini, di mata para anggota pavilion pembantaian naga, kotak yang tidak diragukan lagi adalah neraka. Wang Chen dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah iblis. Mereka masuk ke neraka dan berdiri di depan setan. He he, berantakan. Bibir Sun Yifan melengkung saat dia melihat keributan di kejauhan. Mereka kalah. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dia akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Tidak ada yang tahu seberapa besar tekanan yang dialami Wang Chen sebelum ini. Orang harus tahu bahwa mereka sedang menghadapi raksasa seperti pavilion pembantaian naga. Tindakan keluarga Wang setara dengan menantang tatanan medan perang. Sejak mereka menjadi musuh pavilion pembantaian naga, seberapa besar tekanan yang dialami Wang Chen. Dia hanya harus menekannya. Gunung besar itu membuat Wang Chen merasa lelah. Namun saat ini, gunung besar itu sepertinya tiba-tiba menghilang. Ini tentang waktu. Ayo lakukan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Tidak perlu menunggu. Wang Chen tidak mau menunggu lagi. Keluarga San, keluarga Tinta Phoenix, mereka seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Tapi saat ini, mereka tidak perlu menunggu. Hati mereka tercerai berai dan dipenuhi keputus asaan. Pikiran mereka hancur. Bagaimana sisa anggota pavilion pembantaian naga bisa menjadi ancaman. Terutama di antara orang-orang ini, banyak dari mereka yang direkrut oleh pavilion pembantaian naga. Orang-orang ini adalah yang paling tidak stabil. Saat ini, mereka sudah berada dalam kekacauan dan beberapa bahkan bersiap untuk melarikan diri. Tuailah apa yang kamu tabur. Melihat orang-orang itu, kata seperti itu terlintas di benak Wang Chen. Itu benar. Dia menuai apa yang dia tabur. Memang benar bahwa orang-orang ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Namun, prasyaratnya adalah pavilion pembantaian naga cukup kuat dan dapat memberi mereka manfaat yang cukup. Jika pavilion pembantaian naga jatuh ke dalam krisis seperti sekarang, maka orang-orang ini akan langsung menjadi bahaya tersembunyi terbesar di pavilion pembantaian naga. Faktanya, inilah situasi saat ini. Hati orang-orang hancur, dan kerumunan orang jatuh ke dalam kekacauan. Setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Jika mereka tidak menyerang sekarang, lalu kapan lagi? Wang Chen membuat keputusan. Ini tentang waktu. He he, ini jauh lebih mudah dari yang saya kira. Sepertinya setelah ribuan tahun damai, pavilion pembantaian naga sudah lupa cara bertarung. Di samping Wang Chen, Sun Yifan menganggup dan tersenyum. Apakah kekuatan pavilion pembantaian naga benar-benar hanya sebesar ini? Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana pavilion pembantaian naga bisa sederhana? Bahkan Gunung Sainte di puncaknya tidak dapat meruntuhkan pavilion pembantaian naga, apalagi keluarga Wang saat ini. Tapi sekarang, pavilion pembantaian naga sedang menghadapi situasi kehancuran. Ini hanya bisa dikatakan bahwa hari-hari damai sudah terlalu lama, menyebabkan pavilion pembantaian naga lupa cara bertarung. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa berada dalam situasi seperti ini? Membunuh. Tidak ada lagi ancaman apapun. Mata Sun Yifan bersinar redup saat dia berbicara. Kedua pasukan dikalahkan, dan Gong Chang Fei terjebak dalam wilayah kekuasaan tentara Zansing. Adapun Dewa Kematian. Dari dua kelompok orang yang tewas, satu kelompok telah meninggalkan pavilion pembantaian naga. Kelompok yang tersisa mungkin juga akan hancur. Dengan Wang Yan yang memegang benteng, rencana yang cermat, keluarga Zan, dan bantuan kelompok anggota Dewa Kematian Siang Chou, apa yang dapat dilakukan oleh kelompok anggota Dewa Kematian yang tersisa? Menyerang. Sun Yifan berkata dengan tegas. Hahaha, sesuai yang kuinginkan. Cek cek cek, saatnya kita turun ke lapangan. Setelah malam ini, pavilion pembantaian naga hanya akan ada dalam nama. Mendengar keputusan Wang Chen dan Sun Yifan, gelombang tawa terdengar. Empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis menghela nafas panjang, hati mereka dipenuhi rasa bangga. Terutama empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis. Mereka tahu bahwa mereka telah memenangkan taruhan. Ketika keluarga Wang dikepung dari semua sisi, mereka dengan tegas mendukung keluarga Wang. Seberapa berisikokah hal itu? Setiap langkah dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada jalan keluar, di belakang mereka ada tebing tak berdasar. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju. Mereka akan menghadapi musuh yang tak terbayangkan. Pilihan seperti itu, jika bukan pertaruhan, lalu apa? Tapi sekarang, sepertinya mereka memenangkan pertaruhan itu, bukan. Setelah malam ini, keluarga Wang bukan lagi keluarga Wang yang sederhana. Membunuh. 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 Memikirkan hal ini, gelombang raungan kemarahan terdengar. Gemuruh. Awan gelap bergulung, dan gelombang aura kuat melesat ke langit. Siu-siu-siu-siu. Gelombang suara teredam yang menusuk udara bisa terdengar. Banyak sosok menyerbu ke langit malam, membunuh jalan mereka menuju tempat para anggota pavilion pembantaian naga berada. Hahaha, cucu, kakek datang. Di tengah kerumunan, Jiang Chenyuan dan Kuang Ren, yang telah lama menahan diri, bahkan lebih bersemangat. Gemuruh. Dalam sekejap mata, keluarga Wang menyapu seperti badai. Bajingan, aku akan bertarung denganmu. Keluarga Wang sialan, jangan terlalu sombong. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Melihat pasukan keluarga Wang menyerbu, melihat bahwa tidak ada harapan, anggota pavilion pembantaian naga menjadi gila. Melarikan diri. Tidak ada cara untuk melarikan diri sekarang. Kemana mereka bisa melarikan diri? Apakah keluarga Wang akan membiarkan mereka melarikan diri? Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak melihat situasi seperti apa yang mereka hadapi? Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertaruh. Di tengah keputusasaan mereka, para ahli pavilion pembantaian naga ini meletus dan menyerang keluarga Wang. Pertempuran dimulai. Gemuruh. 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 Serangkaian ledakan meletus, merobek langit malam sepenuhnya dan menyebabkan langit dan bumi berguncang. Sosok-sosok bergerak, auranya melonjak, seperti bintang yang bertabrakan, seperti gunung berapi yang meletus. Sepanjang malam menjadi sangat panas. Pertempuran yang mengerikan. Cek-cek-cek. Seperti yang diharapkan dari pavilion pembantaian naga. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka masih bisa meledak dengan kekuatan tempur seperti itu. Tidak ada yang lemah di pavilion pembantaian naga. Pepatah ini benar. Namun, saya tidak menyangka keluarga Wang memiliki begitu banyak ahli. Empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis. Dengan kekuatan ini, keluarga Wang tidak bisa diremehkan. Kali ini, pavilion pembantaian naga telah berhasil mengalahkan lempengan besi. Sayangnya pavilion pembantaian naga memiliki begitu banyak elit. Lagipula, masih ada yang lebih tua di antara mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan segila itu, kan? Jika keluarga Wang ingin menjatuhkan mereka, mereka harus berusaha keras. Yang lebih tua yang tersisa. Haha, dia hanyalah anak panah di ujung penerbangannya. Tidakkah kamu melihat bahwa Wang Chen telah menghalangi jalannya? Wang Chen, saya tidak tahu seberapa kuat dia. Melihat situasi kacau di depan mereka, orang-orang yang berkumpul dari segala arah yang jaraknya puluhan ribu meter sedang berdiskusi. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah dua sosok di tengah medan perang. Saat ini, tidak ada sosok lain dalam jarak seribu meter dari kedua sosok tersebut. Seolah-olah semua orang sengaja menghindarinya, menyerahkan area itu kepada kedua sosok itu. Salah satunya adalah Wang Chen, yang lainnya adalah tetua dari pavilion pembantaian naga. Kali ini, pavilion pembantaian naga telah mengerahkan beberapa tetua. Selain penatua Xiao, penatua Hu, dan penatua Gong, tentu saja ada penatua lainnya. Sekarang, Wang Chen menemui jalan buntu dengan salah satu tetua. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu biang keladinya. Pavilion pembantaian naga masih bisa meledak dalam keputus asaan. Itu karena keyakinan mereka belum sepenuhnya padam. Namun, bagaimana jika mereka membunuh sesepu ini? Di tengah angin dingin dan gelombang udara yang ganas, Wang Chen tanpa ekspresi melihat sosok di depannya. Lawanmu adalah aku. Wang Chen melihat sosok itu dan berkata dengan suara yang dalam. Seorang tetua dari pavilion pembantaian naga. Menghadapi orang seperti itu, bagaimana Wang Chen berani ceroboh? Lu hai, ingatlah namaku. Terlepas dari apakah pavilion pembantaian naga menang atau kalah hari ini, aku akan membunuhmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua berambut perak itu mendengus dengan ekspresi dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, bagaimana situasinya? Lu hai secara alami sangat jelas. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membalikkan keadaan. Kekalahan total. Dalam ekspedisi selatan ini, pavilion pembantaian naga bisa dianggap kekalahan telak. Namun, itu bukanlah akhir. Selama pavilion pembantaian naga masih ada, masih ada harapan. Tetapi jika dia bisa membunuh Wang Chen, masih ada harapan untuk segalanya. Kebenciannya pada Wang Chen telah berubah menjadi niat membunuh saat ini. Lu hai menatap Wang Chen. Bunuh aku. Anda tidak memiliki kualifikasi itu. Banyak orang yang mengatakan hal ini sebelumnya, namun pada akhirnya mereka semua mati. Penatua Xiao juga mengatakannya sebelumnya, tapi sekarang, dia adalah bonekaku. Mendengar kata-kata lu hai, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Bunuh aku. Wang Chen sudah terlalu sering mendengar kata-kata ini. Sepanjang jalan, berapa banyak orang yang ingin membunuh Wang Chen? Di antara mereka, ada ahli dari perbatasan utara, keluarga bangsawan, sekte, keluarga teng di benua tengah, keluarga zan, ahli di perbatasan selatan yang tak terhitung jumlahnya, ahli dari gunung sainte yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga ahli dari dimen rache. Bukankah hal yang sama terjadi di medan perang? Namun, siapa yang melakukannya? Tuan muda ketiga tidak melakukannya, pavilion pembantaian naga tidak melakukannya. Hari ini, Wang Chen tentu saja tidak akan membiarkan lu hai melakukan apa yang diinginkannya. Dulu, kamu tidak bisa membunuhku. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Wang Chen mendemus tanpa ekspresi. Hahaha, dulu, saat itu adalah kesalahan besar. Wang Chen, harus kuakui, pavilion pembantaian naga kita membuat kesalahan besar. Jika kami tidak meremehkan Anda, bagaimana kami dapat membiarkan Anda berkembang hingga mencapai posisi Anda saat ini? Jika kita tidak meremehkan keluarga Wang, bagaimana situasi saat ini bisa terjadi? Kami semua ditipu oleh Anda, ditipu oleh keluarga Wang. Kesalahan semacam ini menyebabkan pavilion pembantaian naga kita jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Namun, kami tidak akan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Hari ini, aku akan menebus kesalahan pavilion pembantaian naga. Bunuh kamu, dan keluarga Wang akan terguncang. Bunuh kamu, dan pavilion pembantaian naga kami masih memiliki harapan. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi lu hai berubah. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Tawa ini terlalu rumit, menyembunyikan terlalu banyak ketidakberdayaan, terlalu banyak penyesalan, dan terlalu banyak penyesalan. Namun, hari ini, lu hai ingin menebus semua penyesalan dan ketidakberdayaan ini. 3066. Kata-kata Wang Chen benar-benar membuat lu hai marah. Saat itu, memikirkan bagaimana pavilion pembunuh naga meremehkan Wang Chen dan keluarga Wang, lu hai dipenuhi dengan penyesalan. Andai saja ada obat penyesalan di dunia ini. Sayangnya, hal ini tidak mungkin dilakukan. Siapa sangka kelalaian pavilion pembunuh naga akan membuahkan hasil pahit saat ini? Sekarang, pavilion pembunuh naga berada dalam bahaya. Namun, ini bukanlah hasil terburuk. Jika dia bisa membunuh Wang Chen sekarang, mungkin segalanya bisa diubah. Pavilion pembunuh naga tidak berada di ujung barisan. Lu hai ingin melihat seberapa kuat Wang Chen sekarang. Membunuh Memikirkan hal ini, lu hai meraung dan langsung menyerang ke depan. Auranya sangat mengesankan dan niat membunuh memenuhi langit. Gemuruh Dengan pengaktifan aura itu, untuk sesaat, hanya guntur surgawi yang bisa dirasakan, dan bumi berguncang. Niat membunuh yang mengerikan menyapu Wang Chen seperti gelombang yang mengerikan. Huh, bagus Melihat lu hai menyerbu ke arahnya dengan aura tak berujung, Wang Chen menyipitkan matanya. Dulu, kamu melewatkan kesempatan untuk membunuhku. Sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Melewatkannya sekali berarti melewatkannya selamanya. Menghadapi aura lu hai, Wang Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun. Lu hai, penatua pavilion pembunuh naga. Kalau begitu mari kita lihat seberapa kuat lu hai. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil mengaum, dia maju bukannya mundur. Buk, buk, buk. Dengan angin di bawah kakinya, Wang Chen mengendarai angin. Langkah kakinya bergemuruh. Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, seluruh dunia berguncang. Gravitasi yang mengerikan menekan ke bawah, seolah-olah sebuah gunung sedang menekan, seolah-olah langit dan bumi sedang runtuh. Ledakan. 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 Dao besar terpicu, dan dao surgawi berada dalam kekacauan. Dalam sekejap mata, seluruh dunia seakan terpenjara. Hai. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mereka merasakan aura mengesankan Wang Chen. Aura yang mendominasi. Seluruh dunia sepertinya dipenjara. Apa yang terjadi? Memanfaatkan dao besar. Ini adalah dao gravitasi. Kita berada puluhan ribu meter jauhnya, namun kita masih terpengaruh. Sulit membayangkan betapa mengerikannya gravitasi di pusat-pusaran itu. Dengan kekuatan kita, jika kita sedikit saja ceroboh, aku khawatir gravitasi semacam ini di pusaran air itu akan cukup untuk menghancurkan tubuh kita menjadi berkeping-keping, bukan? Melihat Wang Chen, yang seperti dewa yang menunggangi angin, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan wajah mereka menjadi gelap. Aura Wang Chen sebenarnya sangat mendominasi. Kekuatan Wang Chen sebenarnya menakutkan. Tidak heran dia adalah kepala keluarga Wang. Tidak heran dia menjadi kebanggaan medan perang ini. Siapa lagi di dunia ini yang bisa bersaing dengan Wang Chen? Akankah Luhai, penatua pavilion pembantayan naga, mampu menahan serangan Wang Chen? Pada saat ini, langkah pertama Wang Chen bisa dikatakan mengejutkan semua orang. Ketuk, ketuk, ketuk. Di tengah seruan semua orang, Wang Chen telah bertemu Luhai. Melihat sosok Luhai, Wang Chen menyeringai. Tinju gemetar surga. Dengan suara gemuruh, gunung dan sungai berubah warna. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Gunung dan sungai meletus. Aura seluruh dunia sepertinya tertarik pada Wang Chen saat ini. Kekuatan kesempurnaan hampir delapan kali telah ditampilkan sepenuhnya. Delapan gerbang tersembunyi batin terbuka, bakat garis keturunannya meletus, dan kekuatan garis keturunannya tersapu. Saat ini, Wang Chen seperti dewa iblis. Boom. Dengan sebuah pukulan, seluruh dunia terdistorsi, dan dengan gravitasi lebih dari 10 juta jin, dunia itu runtuh. Berengsek. Melihat pukulan Wang Chen menembus udara, ekspresi Luhai mau tidak mau berubah. Sangat kuat. Di hadapan aura Wang Chen, bahkan Luhai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sangat kuat. Aura ini bisa menghancurkan dunia. Terutama gravitasi. Bahkan Luhai sangat terpengaruh oleh gravitasi itu pada saat ini, dan sosoknya tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Menatap tekanan kuat itu, Luhai meraung keras. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen berhasil? Hari ini, dia akan membunuh Wang Chen. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen bertindak begitu lancang di sini? Kamu sangat kuat, tapi itu tidak cukup. Luhai mendengus dengan wajah muram. Surga dan bumi. Merusak. 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 Di tengah suara gemuruh, tangan Luhai terus-menerus mengembunkan segel, dan wajahnya muram. Saat dia meraung, Luhai memadatkan ratusan rune dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, semua segel terkondensasi menjadi tombak cian, menunggangi angin dan memecah ombak. Boom. 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 Saat tombak ditembakkan, seluruh dunia menjadi kacau. Raungannya memekakkan telinga. Langit terkoyak menjadi pecahan tak berujung. Retakan. Cahaya kemasan itu seperti matahari yang terik, menerangi seluruh langit malam. Akhirnya, di tengah cahaya kemasan ini, di bawah serangan tombak, seluruh daugravitasi bergetar hebat. Pada saat berikutnya, dengan suara yang tajam, daugravitasi benar-benar runtuh. Hua. Setelah menerobos belenggu daugravitasi, tombak itu dengan cepat melesat ke arah Wang Chen. Lu hai. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua pavilion pembantayan naga. Saya tidak menyangka daugravitasi saya akan rusak seperti ini. Melihat tombak itu mengoyak dunia, menghancurkan daugravitasi, dan memanfaatkan tekanan gravitasi Wang Chen untuk menembak langsung ke arahnya, ekspresi Wang Chen mau tidak mau berubah. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, seberapa mengerikan kah tinju penghancur langit? Bagaimana orang biasa bisa menolak daugravitasi? Dia tidak menyangka daugravitasi miliknya akan hancur hanya dalam satu pertukaran. Dari sini, dia bisa melihat kekuatan lawan. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen diam-diam takjub. Minggir. Namun, di wajahnya, sikap Wang Chen yang mengesankan masih seperti pelangi. Dalam hal momentum, bagaimana dia bisa membiarkan lawannya lebih unggul? Lalu bagaimana jika daugravitasi dihancurkan? Lalu bagaimana jika dunia berada dalam kekacauan? Sekarang, di mata Wang Chen, hanya ada lu hai. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli siapa orangnya, tidak ada yang bisa menghentikan Wang Chen. Sky Sucking Feast telah diluncurkan. Bahkan jika Daug of Graffiti dihancurkan, itu hanya akan mempengaruhi kekuatan Sky Sucking Feast. Tidak mungkin menghentikan Sky Sucking Feast. Istirahatlah untukku. Sambil meraung, Wang Chen tidak berhenti dan bergegas menuju tombak emas. Astaga! Suosh! 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 Kali ini, seperti dua bintang bertabrakan, dan kali ini, seperti bintang yang meledak. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar, menyebabkan seluruh dunia kehilangan warnanya. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar, ribuan meter dari ledakan energi ini, seorang seniman bela diri pavilion pembunuh naga tidak dapat menghindari gelombang energi yang menakutkan ini pada waktunya dan tersedot ke dalamnya. Ceritan menyedihkan terdengar, dan dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. Pembangkit tenaga listrik yang sekuat seseorang yang telah dibudidayakan kembali tiga kali sebenarnya terbunuh oleh gelombang ki ini pada saat ini. Bisa dibayangkan betapa kejamnya gelombang udara ini. Istirahatlah untukku. Merusak. Merusak. Menghadapi situasi ini, bagaimana Wang Chen bisa peduli? Wang Chen, yang berada di tengah pusaran, memiliki ekspresi garang di wajahnya. Tombak emas yang sangat kuat, itu benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Wang Chen dapat merasakan bahwa bahkan dengan tubuh fisiknya, dia tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Lengannya mati rasa, dan gelombang aura tirani dan tajam mengalir melalui lengannya ke tubuhnya. Dalam sekejap, Wang Chen merasa tubuhnya seperti akan terkoyak. Bagaimana ini tidak membuat ekspresi Wang Chen berubah menjadi ganas. Tapi, jadi kenapa? Wang Chen tidak akan membiarkan dirinya gagal. Dia juga tidak akan membiarkan tombak emas ini memamerkan kekuatannya. Memobilisasi energi dalam jumlah tak terbatas dari dantian kecilnya, Wang Chen meraung dan meledak sekali lagi. Kali ini, dia menggunakan kekuatan garis keturunannya sebagai kekuatan utama dan energi dari dantian kecilnya sebagai pendukung. Saat gelombang energi ini meledak, Wang Chen, yang sedikit gemetar, tiba-tiba tampak bertambah tinggi. Ledakan. Energi yang kuat hampir meletus. KKK. Akhirnya, di tengah gelombang energi ini, tombak emas itu bergetar hebat. Serangkaian suara tajam terdengar. Dengan titik tumbukan sebagai pusatnya, retakan yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyebar ke seluruh tubuh tombak emas. Ding-ding. Hingga retakan menutupi seluruh badan tombak, akhirnya dengan suara yang nyaring, tombak emas itu pecah berkeping-keping. Produk. Bintik cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Produk. Wang Chen bergegas keluar dari titik cahaya kemasan dan terus bergerak maju seperti pisau panas menembus mentega. Lakukan semuanya. Lawannya sangat kuat. Wang Chen harus berusaha sekuat tenaga. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi Wang Chen tidak mempedulikannya sama sekali. Kuali Langit dan Bumi. Dengan raungan marah, kali ini Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kuali langit dan bumi. Lu Hai. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua pavilion pembantaian naga. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan dengan mudah oleh Wang Chen. Lu Hai telah melakukan budidaya ulang delapan kali, dan dia mungkin hampir melakukan budidaya ulang sembilan kali. Pakar seperti itu tidak bisa dilawan dengan gerakan biasa. Tinju gemetar surganya tidak dapat melukai lawannya, jadi Wang Chen dengan tegas menyerap pada cahaya reinkarnasi dan pedang pemadam matahari. Kedua gerakan ini tidak lebih kuat dari Heaven Sucking Fish. Bahkan dengan pedang pemadam matahari, Wang Chen tahu bahwa itu tidak bisa membunuh Lu Hai. Oleh karena itu, sisa gerakan Wang Chen sangat terbatas. Di antara mereka, kuali langit dan bumi secara alami adalah langkah yang paling dipercaya oleh Wang Chen. Weng! Di bawah aktifasi Wang Chen, seluruh kuali langit dan bumi mulai bergetar hebat. Suara dengungan lembut terdengar, dan lampu merah menyala. Saat ini, kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen seperti matahari merah yang perlahan terbit. Energinya terus berkembang dan sempurna. Samar-samar orang bisa melihat rune muncul di kuali langit dan bumi. Meskipun kuali langit dan bumi belum mencapai bentuk sempurnanya, Wang Chen percaya bahwa tidak banyak harta karun di dunia ini yang dapat menandinginya. Mari kita lihat bagaimana Lu Hai akan menolak kuali langit dan bumiku. Pergi! Memikirkan hal ini, Wang Chen mengeluarkan kuali langit dan bumi tanpa ragu-ragu. Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung sepuasnya. Wang Chen ingin melihat trik apalagi yang dimiliki Lu Hai. Dia ingin melihat trik apalagi yang dilakukan pavilion pembantayan naga. 3067 Kuali langit dan bumi Dengan raungan ini, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya, dan kuali langit dan bumi langsung muncul. Bas, bas, bas. Dalam sekejap, dengungan lembut terdengar dan lampu merah memenuhi langit. Seluruh langit malam berubah menjadi merah darah di bawah lampu merah ini. Gemuruh Yang terjadi selanjutnya adalah suara gemuruh yang menggelegar. Awan gelap bergulung dan angin kencang bertiup. Pasir dan batu memenuhi langit dan menutupi bumi. Saat itu, seluruh dunia mengamuk. Di tengah lampu merah, tanda emas yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hualala Sungai yang kacau mengalir turun dari langit seperti naga dewa dan langsung menuju ke Luhai. Bajingan Ekspresi Luhai menjadi gelap ketika dia melihat naga itu menyerang dan merasakan aura destruktif yang keluar dari kuali langit dan bumi. Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Ini sungguh mengejutkan. Bagaimanapun, hanya beberapa tahun sejak Wang Chen memasuki alam matahari murni. Lagi pula, seberapa besar kekuatan yang dimiliki Wang Chen ketika dia memasuki ruang wastelen. Bagaimana dia bisa melakukan lompatan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Delapan budidaya kembali menuju kesempurnaan. Itu benar, gerakan Wang Chen pasti telah mencapai tingkat delapan budidaya kembali menuju kesempurnaan. Luhai bahkan merasa sedikit tidak nyaman. Ini karena dia merasa kekuatan tempur Wang Chen belum sepenuhnya dilepaskan. Jika itu masalahnya, level apa yang akan dicapai kekuatan tempur Wang Chen ketika dilepaskan sepenuhnya? Berengsek. Memikirkan hal ini, ekspresi Luhai menjadi lebih buruk. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk sukses. Mengambil nafas dalam-dalam, Luhai memandangi naga caotik yang jatuh di depannya dalam sekejap mata dan pandangan tegas melintas di matanya. Dia ingin membunuh Wang Chen. Ini adalah satu-satunya keyakinan Luhai. Selama dia bisa membunuh Wang Chen, lalu bagaimana jika dia harus membayar harganya? Datanglah padaku. Luhai tidak lagi ragu-ragu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah tanda hitam muncul di tangannya. Meskipun dia telah mengambil keputusan, Luhai mau tidak mau mengungkapkan ekspresi sedih ketika dia mengeluarkan token itu. Pergi. Sambil meraung, ekspresi Luhai berubah menjadi ganas. Dia menuangkan energi ke dalam token hitam tanpa mempedulikan nyawanya. Perintah pembunuhan naga, hancurkan langit dan bumi. Sungai Dehai yang tanpa ekspresi. Pochi. Dengan itu, Luhai membuka mulutnya dan meludahkan seteguk esensi darah ke token hitam itu. Ledakan. Saat darah merah cerah disemprotkan ke token hitam pekat, itu langsung tampak seperti terbakar. Token itu bergetar hebat dan berubah menjadi merah darah. Lampu merah membubung ke langit. Untuk sesaat, itu tidak kalah dengan lampu merah yang meletus dari kuali langit dan bumi. Asteris mengaum. Secara tidak jelas, raungan marah datang dari token itu. Asteris produk, Asteris. Di tengah badai, bayangan besar keluar dari token. Sambil memegang tongkat kerajaan di tangannya, bayangan itu dengan dingin menatap sungai kekacauan yang datang. Dengan kemunculan sosok ini, seluruh dunia menjadi gelap. Dunia yang kacau sepertinya telah tenggelam dalam keheningan saat ini. Seolah-olah seluruh gunung dan sungai kehilangan kilaunya karena sosok ini merusak. Di tengah suara gemuruh yang seolah-olah datang dari kehampaan, bayangan itu sama sekali tidak takut dengan sungai kekacauan yang panjang. Bahkan, ia menghadapinya secara langsung. Astaga! Saat dia melambaikan tongkat di tangannya, cahaya biru tua yang menyilaukan tergambar. Gemuruh! Saat cahaya biru tua bertabrakan dengan sungai panjang kekacauan, seluruh dunia tampak runtuh. Seperti letusan gunung berapi, serangkaian suara gemuruh bergema. Energi tak berujung melesat ke segala arah. Desir! Air terciprat kemana-mana. Sungai kekacauan yang panjang sepertinya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Merasa! Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen membelalak. Bagaimana ini mungkin? Wajah Wang Chen penuh kejutan. Apa yang dia lihat? Pada saat ini, sungai panjang kekacauan sebenarnya benar-benar terhalang, dan di bawah cahaya biru, sungai panjang kekacauan mulai runtuh. Sialan! Apa-apaan ini? Wang Chen tidak percaya. Tanda apa itu? Seberapa kuat jiwa ilahi yang begitu kuat tersegel di dalamnya? Tingkat apa yang telah dicapai oleh jiwa ilahi ini di masa lalu? Itu sebenarnya bisa, dengan mudah menghancurkan sungai kekacauan yang panjang. Hal ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Tidak baik, hati-hati, itu Shuro. Wang Chen bukan satu-satunya yang terkejut. Di bawah aura tirani yang dipancarkan bayangan itu, seluruh medan perang tampak telah tenang. Melihat bayangan itu, semua orang tidak bisa menahan rasa takut dari lubuk hati mereka. Seolah-olah bayangan yang berdiri di sana adalah segunung mayat dan lautan darah. Seolah-olah bayangan yang berdiri di sana telah mengubah seluruh dunia menjadi neraka. Shuro. Akhirnya, leluhur tua dari tanah suci berteriak dengan keras. Dibandingkan dengan orang biasa, seberapa kayakah fondasi dari empat tanah suci besar? Tentu saja mereka memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Aura bayangan itu membuat orang tanpa sadar teringat pada Shuro. Bukankah ini persis sama dengan Shuro yang tercatat? Tongkat kerajaan itu, khususnya, menjelaskan segalanya. Memikirkan hal ini, leluhur tua itu mau tidak mau berseru kepada Wang Chen. Apa, Shuro? Ya Tuhan, itu sebenarnya sisa jiwa Shuro. Sisa jiwa Shura, bagaimana itu bisa muncul di sini? Mungkinkah ini dasar dari pavilion pembantaian naga? Sepertinya pavilion pembantaian naga masih memiliki rencana cadangan. Dalam sekejap, seruan terdengar di mana-mana. Shuro. Kejutan yang ditimbulkan oleh nama ini benar-benar tidak terbayangkan oleh orang awam. Siapapun yang bisa berdiri di sisi ini bukanlah orang lemah. Mereka sudah memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan level ini. Meskipun mereka tidak dapat melihat Shuro yang sebenarnya, mustahil bagi mereka untuk mengetahui banyak tentang Shuro. Namun siapa yang tidak tahu tentang legenda Shuro? Karena terlalu banyak legenda tentang Shuro, semua orang yang hadir terkejut ketika mendengar bahwa bayangan ini sebenarnya adalah sisa jiwa Shuro. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa bayangan tersebut sebenarnya adalah bayangan Shuro. Namun, hanya ini satu-satunya kemungkinan, bukan. Hanya bayangan Shura yang bisa memiliki aura sekuat itu. Hanya sisa jiwa Shura yang bisa memiliki aura seperti itu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Oh tidak. Tuan, harap berhati-hati. Di tengah keributan, semua orang di keluarga Wang mau tidak mau ekspresi mereka berubah drastis saat mereka berteriak ketakutan. Itu adalah bayangan Shura. Eksistensi macam apa ini? Bagaimana Wang Chen bisa menolaknya? Melihat sungai yang kacau itu hancur dalam sekejap, hati semua orang berdebar kencang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin untuk Wang Chen. Berengsek. Sebagai orang yang terlibat, Wang Chen tidak bisa menahan perasaannya saat ini. Shuro. Melihat bayangan di kejauhan, murid Wang Chen tiba-tiba berkontraksi. Ini sebenarnya bayangan Shura. Bagaimana mungkin? Wang Chen bahkan berseru dengan suara keras. Shuro. Ini adalah keberadaan yang legendaris. Ini adalah sosok yang hanya bisa muncul di medan perang tertinggi, medan perang luar angkasa. Ini adalah musuh terbesar para dewa sejati dan dewa iblis. Sekarang, penatua Luhai dari pavilion pembantaian naga sebenarnya telah memanggil sisa jiwa surah. Bagaimana Wang Chen bisa mempercayai ini? Betapa mengejutkannya hal ini? Dia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Wang Chen saat ini. Hahaha, Wang Chen, kamu mati? Kamu mati? Hahaha. Melihat ekspresi kaget Wang Chen dan tubuhnya gemetar, Luhai, yang berada jauh, tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak. Shuro. Itu benar, saat semua orang terkejut saat ini, yang dipanggil Luhai adalah sisa jiwa surah. Token hitam itu bukanlah barang biasa. Itu adalah salah satu harta paling berharga di pavilion pembantaian naga. Sebelum ekspedisi selatan ke keluarga Wang, Master Pavilion telah memberikan harta ini kepada Luhai untuk berjaga-jaga. Jika ini bukan pilihan terakhir, mengapa Luhai menggunakan token ini? Dia tahu betul apa yang tersegel di dalamnya. Itu adalah sisa jiwa surah. Seberapa kuat sisa jiwa surah. Bahkan surah terlemah pun tidak kalah dengan prajurit yang murni, bukan? Dan yang tersegel dalam token ini adalah Shuro yang sangat kuat. Dikatakan bahwa itu adalah Shuro, yang dekat dengan Raja Ilahi. Meski tidak diketahui sudah berapa tahun berlalu, meski hanya sisa jiwa. Tapi itu masih sangat kuat. Bahkan jika sisa jiwa telah melemah selama bertahun-tahun, sisa jiwa Shuro ini mungkin memiliki kekuatan seorang pejuang yang telah dibudidayakan kembali sebanyak sembilan kali. Konfrontasi dengan Wang Chen membuat Luhai merasakan kekuatan Wang Chen. Dia tidak ingin terlibat dengan Wang Chen lagi dan ingin mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Namun, dia tidak berani gegabu menggunakan klon dan inkarnasinya, jadi dia memikirkan sisa jiwa surah. Betapa menakutkannya sisa jiwa Shuro, yang telah dikultifasikan kembali sebanyak sembilan kali. Bagaimana Wang Chen saat ini bisa menolaknya? Wang Chen harus mati. Memikirkan hal ini, Luhai meraung keras. Wang Chen, pergilah ke neraka. Begitu suaranya turun, Luhai dengan cepat mencubit jimat di tangannya dan mendesak sisa jiwa surah untuk menyerang ke depan. Huh, apakah itu benar-benar sisa jiwa Shuro? Terus, sembilan budidaya ulang. Saya khawatir ini sudah lebih dari tahap awal dari sembilan budidaya ulang, bukan. Dekat dengan tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Jiwa yang tersisa adalah ilusi, dan itu seharusnya cukup untuk melawan tahap tengah biasa dari sembilan budidaya ulang, bukan. Ini bisa dianggap sebagai harta karun yang bisa membuat orang lengah. Tapi kenapa kamu begitu ingin membunuhku? Mendengar raungan Luhai, Wang Chen mendengus dengan ekspresi muram. Apakah kamu ingin membunuhku dengan sisa jiwa ini? Apakah Luhai terlalu banyak berpikir? Tekan aku. Menyingkirkan keterkejutan di hatinya, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Shuro. Jadi bagaimana jika itu Shuro? Hari ini, saya akan membiarkan Wang Chen merasakan betapa kuatnya Shura. Wang Chen ingin melihat kemampuan Shura legendaris ini. Memikirkan hal ini, aura Wang Chen bangkit kembali. Garis keturunan Shen Wu semakin kuat saat dia bertarung. Bagaimana Wang Chen bisa takut? Kemunculan sisa jiwa Shura hanya akan membuat Wang Chen semakin bertekad. Jadi bagaimana jika dia menghancurkan sisa jiwa Shura hari ini? Itu hanyalah sisa jiwa. Jika yang dipanggil saat ini adalah Shuro yang benar-benar kuat, Mungkin Wang Chen akan sedikit takut. 3068. Tekan dia. Menghadapi jiwa Shishuro yang kuat, Wang Chen berteriak. Takut. Tidak. Bagaimana Wang Chen bisa takut pada jiwa Shishuro? Jika Shura benar-benar muncul di sini, mungkin Wang Chen akan takut. Namun, itu hanyalah sisa jiwa. Mengapa Wang Chen harus takut? Lalu bagaimana jika River of Chaos pecah? Apakah Wang Chen masih memiliki universe cauldron? Saat jimat di tangannya terjepit, aura Wang Chen terus melonjak. Gemuruh. Guntur bergemuruh. Saat Wang Chen mencubit jimat itu, seluruh kuali semesta meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Pada saat ini, rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas universe cauldron. Dalam sekejap mata, puluhan juta rune ini terkondensasi menjadi rune emas besar. Bas. Dengan suara yang dalam, rune besar itu menutupi langit dan bumi. Boom. Dengan suara siulan, tanda emas besar menutupi langit dan menekan ke bawah. Ini adalah energi paling kuat yang bisa digunakan Wang Chen di universe cauldron. Dengan munculnya rune emas ini, seluruh dunia seakan membeku dalam sekejap. Mundur. Di bawah aura yang kuat, semua orang, yang masih sok, harus sadar kembali. Merasakan aura yang menggemparkan bumi, ekspresi semua orang berubah drastis. Di tengah seruan tersebut, banyak tokoh dengan cepat mundur. Gedebuk. Bunyi. Bunyi. Dalam sekejap, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, hanya jiwa sisa surah dan luhai yang tersisa dalam radius puluhan ribu meter. Saat ini, seluruh dunia berputar di sekitar Wang Chen. Ledakan. 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 Gelombang dahsyat terus meletus seperti letusan gunung berapi, dan tanda emas sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Sangat kuat. Bahkan luhai mau tidak mau mengubah ekspresinya saat dia merasakan auranya. Untungnya, Master Pavilion telah memikirkan semuanya dan mengizinkanku membawa token ini kali ini. Meski surah remnan sol hanya bisa digunakan sekali, tapi yang pasti tidak rugi. Jika saya harus menghadapi gerakan ini sendiri, sejauh mana saya mampu menahannya. Meskipun dia hanya tinggal setengah langkah lagi, dia masih belum bisa dianggap sebagai kultifator yang kesembilan kalinya. Dalam kondisiku saat ini, akan sangat sulit bagiku untuk memblokir gerakan ini. Merasakan aura besar dari tanda emas, luhai menghela nafas dalam hati. Kekuatan Wang Chen sekali lagi mengejutkan luhai. Namun, Wang Chen, jadi bagaimana jika kamu kuat? Jika Anda diberi waktu sepuluh tahun lagi, dengan bakat yang Anda tunjukkan sekarang, mungkin tidak ada yang mampu melawan Anda. Tapi sekarang, sekarang aku menunggumu, aku hanya bisa menelan kebencianku. Meskipun jurus ini sangat kuat, menurutmu apakah Shuroku bisa ditekan dengan jurus seperti itu? Mengambil nafas dalam-dalam, luhai menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Wang Chen sangat kuat, ini adalah sesuatu yang luhai harus akui. Terutama setelah menyaksikan keterkejutan dan keterkejutan terus-menerus yang dibawa oleh Wang Chen. Namun, sayang sekali dia telah mengorbankan sisa jiwa surah. Kalau begitu, Wang Chen akan jatuh di sini hari ini. Hancurkan untukku. Memikirkan hal ini, luhai meraum dengan wajah tanpa ekspresi. Merusak. Mengikuti raungan luhai, mata surah bersinar dengan cahaya dingin saat dia berteriak. Suaranya rendah dan dalam, seolah berasal dari zaman kuno. Tampaknya telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan muncul ke segala arah. Astaga! Di tengah suara gemuruh yang serak, sosok surah bersinar, berubah menjadi cahaya biru. Pada saat ini, sisa jiwa surah tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju, menuju tanda emas yang menekannya. Astaga! Astaga! Kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, surah muncul di depan tanda emas. Astaga! Tongkat kerajaan di tangannya tiba-tiba terayun keluar. Wajah surah menjadi garang. Ledakan! Kekuatan tongkatnya begitu besar sehingga ketika diayunkannya, langsung membagi langit dan bumi menjadi dua. Seluruh kekosongan itu hancur. Pada saat ini, jalan surgawi dan jalan agung runtuh. Semuanya kacau balau. Ledakan! 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 Serangkaian suara gemuruh yang keras mengikuti dari belakang. Tidak ada cahaya di langit dan bumi. Matahari dan bulan tertutup. Tanda emas meledak dengan cahaya kemasan, dan tongkat kerajaan meledak dengan cahaya biru, menempati langit dan bumi. Angin menderu. Angin tak berujung itu seperti pisau tajam, menyapu puluhan ribu meter. Ledakan! Di bawah gelombang udara ini, bahkan tembok kota kian yang sangat kokoh pun langsung hancur. Pada saat ini, kota kian yang sangat kokoh sepertinya akan segera dihancurkan. Astaga! Sosok Wang Chen bergetar hebat di tengah suara gemuruh. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Aura yang menakutkan. Saat ini, Wang Chen hanya merasa seperti menabrak gunung. Dadanya terasa pengap, dan darah muncrat dari mulutnya. Bunyi, bunyi, bunyi. Wajahnya pucat, Wang Chen terpaksa mundur tiga langkah. Bas! Di langit, cahaya kemasan juga layu saat ini. Pancaran cahaya kemasan sepertinya tertahan oleh cahaya biru. Cahaya biru yang tak terbatas itu seperti pasukan luar biasa yang terdiri dari ribuan pria dan kuda, menghancurkannya. Kemanapun ia melewatinya, cahaya biru tak berujung melahap segalanya. Samar-samar, cahaya biru berubah menjadi banyak wajah ganas, seolah roh jahat sedang mengamuk. Retak! 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 Akhirnya, setelah bertahan beberapa saat, rune emas itu tidak hanya tidak bisa bergerak satu inci pun, tapi mereka bahkan mengeluarkan serangkaian suara yang sangat tajam saat bergetar. Rune kuat ini telah membantu Wang Chen membunuh Doppelganger Gaozan saat dia masih lemah. Rune yang kuat ini telah menyebabkan Doppelganger Tuan Muda Ketiga menderita kerugian besar ketika Wang Chen tidak sekuat dia sekarang. Tanpa diduga, pada saat ini, sepertinya ia tidak mampu menahan satu pukulan pun, dan mulai pecah. Merusak! Petik 2 Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, Sura, yang bertarung melawan rune emas, mengeluarkan raungan marah lainnya. Ledakan! Gelombang cahaya biru yang lebih dahsyat menyelimutinya. Ledakan! Dalam sekejap, seluruh rune hancur. Angin kencang menyapu. Of! Wang Chen memuntahkan setegup darah lagi. Di tengah angin kencang, dia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Di langit, kuali langit dan bumi menjerit sedih. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang mundur menuju Wang Chen. Serangan kekuatan penuh kuali langit dan bumi dengan mudah dimentahkan oleh Sura. Bang! Tubuh Wang Chen terlempar beberapa ribu meter sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, tubuhnya seperti terkoyak-koyak. Tidak! Kepala keluarga! Kakak laki-laki! Melihat pemandangan ini, anggota keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan iblis yang mundur puluhan ribu meter, semuanya berseru kaget. Wang Chen! Bagaimana kabar Wang Chen? Bagaimana Wang Chen bisa menderita kekalahan telak dalam tindakan ini? Ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka lebih khawatir tentang Wang Chen, yang jatuh ke tanah. Jelas sekali bahwa sisa jiwa Sura tidak ada bandingannya di dunia. Saat ini, siapa di arena yang bisa melawannya? Biarpun mereka bergerak sekarang, bisakah mereka menghentikan Shuro? Pertarungan sengit ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka campur tangan dengan mudah. Siapa sangka pavilion pembantayan naga akan sangat sulit untuk dihadapi? Apakah ini fondasi pavilion pembantayan naga? Meskipun dia telah jatuh ke dalam perangkap Sun Yifan dan Wang Chen, dia masih mampu melakukan tipuan seperti itu. Hal ini menyebabkan hati semua orang tenggelam. Hahaha, Wang Chen, kamu biasa saja. Hahaha, hari ini, mari kita lihat bagaimana kamu menghentikanku, Sura, untuk melakukan apa yang dia mau. Saya akan membunuh kamu, membunuhmu. Melihat Wang Chen terlempar dan terluka parah, Lu Hai yang berwajah pucat tertawa terbahak-bahak di tengah seruan anggota keluarga Wang. Hasil ini membuat Lu Hai sangat bersemangat. Wang Chen sangat kuat, namun, bagaimana jika dia kuat? Tidak mungkin Wang Chen menjadi tandingan Sura. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat membantu Wang Chen tepat waktu. Wang Chen pasti sudah mati. Berpikir bahwa membunuh Wang Chen mungkin membalikkan keadaan, ekspresi Lu Hai menjadi ganas. Membunuh, bunuh Wang Chen untukku. Wang Chen, mati. Lu Hai meraung dengan gila. Bunuh Wang Chen, darah Lu Hai mendidih. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, lalu bagaimana jika paviliun pembantaian naga menderita kekalahan telak kali ini? Jika keluarga Wang kehilangan Wang Chen, dunia seperti hancur berantakan. Pada saat itu, bahkan tanpa paviliun pembantaian naga mengambil tindakan, keluarga Wang mungkin akan terkoyak. Ini akan mencapai tujuan paviliun pembantaian naga, bukan? Oleh karena itu, Lu Hai dengan panik menyuntikkan energi ke dalam token tersebut, mendesak Shuro yang kuat untuk menyapu ke arah Wang Chen. Aku akan membunuhmu saat kamu terjatuh. Lu Hai tidak ingin memberi Wang Chen kesempatan lagi. Bunuh aku, hof. Namun, saat Asura berubah menjadi bayangan dan menyapu ke arah Wang Chen, Wang Chen, yang jatuh ke tanah, tiba-tiba mendengus dingin di tengah tawa gila Lu Hai. Hof, hof. Wang Chen memuntahkan sisa darah di mulutnya dan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Perlahan bangkit, Wang Chen menatap tanpa ekspresi ke arah bayangan Asura yang menyerangnya. Melihat Lu Hai yang hirup pikup di kejauhan, cahaya dingin muncul di matanya. Bunuh aku, Lu Hai sangat sombong. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membunuhku. Wang Chen mendengus dingin, tidak mau kalah. Kuali langit dan bumi hancur dalam satu pukulan dan tanda emas terkoyak. Ini mengejutkan Wang Chen, tapi lalu kenapa? Setidaknya, setelah pertukaran ini, Wang Chen menjadi lebih percaya diri. Setidaknya, surat tampaknya tidak sekuat yang dia bayangkan. Setidaknya, Wang Chen belum menemui jalan buntu. Setidaknya, Wang Chen masih punya harapan. Lebih penting lagi, Wang Chen menemukan bahwa sisa jiwa ini juga memiliki kelemahan. Setiap kali jiwa yang tersisa menyerang, kekuatan yang dikeluarkannya sangat kuat. Namun, Wang Chen sangat menyadari bahwa sisa jiwa ini tampaknya tidak lengkap. Serangan jiwa yang tersisa sepertinya mengandalkan laut rusak untuk menyuntikkan energi dalam jumlah besar. Dia membutuhkan energi untuk mengisinya kembali. Bagaimana sisa jiwa Shuro bisa dengan mudah dikendalikan? Untuk mengendalikan sisa jiwa ini, Lu Hai pasti telah berkorban banyak, bukan? Melihat wajah pucat Lu Hai, yang hampir sepucat wajahnya, Wang Chen tahu alasannya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Sudut mulut Wang Chen menyeringai. 10.000 token hantu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen mengeluarkan 10.000 token hantu. Token 10.000 hantu, yang telah menembus batasnya, adalah harta karun terakhir di tangan Wang Chen. Meskipun token 10.000 hantu telah menembus batasnya, kekuatannya masih tidak lebih kuat dari kuali langit dan bumi. Namun, bukankah 10.000 token hantu adalah musuh alami dari jiwa-jiwa yang tersisa? Ada juga roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Wang Chen tidak bisa langsung memakan sisa jiwa surah. Namun, dia dapat terus-menerus mengkonsumsi energi sisa jiwa surah. Pada saat itu, berapa lama Lu Hai bisa bertahan? 3069. Penemuannya memberi Wang Chen secerca harapan. Sisa jiwa surah sangat kuat. Akan sangat sulit baginya untuk menolaknya dengan kekuatannya sendiri. Namun, untuk mempertahankan kekuatan sisa jiwa surah, Lu Hai harus membayar mahal. Itu sangat berbeda. Wang Chen bisa melelahkan Lu Hai sampai mati. Dia ingin melihat berapa lama Lu Hai bisa bertahan. Apa yang akan terjadi jika Lu Hai tidak bisa bertahan? Bibir Wang Chen menyeringai. Lebih penting lagi, Wang Chen ngiler melihat sisa jiwa surah ini. Jika dia bisa membawa sisa jiwa ini ke dalam token 10.000 hantu dan menggunakannya untuk mengendalikannya, seberapa besar kekuatan tempurnya dapat meningkat. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat bersemangat. 10.000 token hantu. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan token 10.000 hantu. 10.000 hantu, dengarkan perintahku. Astaga. Saat Wang Chen mengeluarkan token 10.000 hantu, dunia yang sudah gelap menjadi sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Woo, woo, woo. Suara ratapan hantu dan lolongan serigala memenuhi dunia. Tiba-tiba, lebih dari 10 juta hantu terbang keluar. Langit dan bumi ada di mana-mana. Saat ini, hanya hantu-hantu jahat yang terlihat. Pada saat ini, hamparan langit dan bumi di luar kota langit telah berubah menjadi neraka. Ini benar-benar neraka. Terutama di Gunung Yin, berapa banyak yinki yang telah dimakan Wang Chen, dan berapa banyak hantu jahat yang telah dia telan. Pada saat ini, kekuatan token 10.000 hantu sudah cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan. Gemuruh. Aura yang kuat meletus, dan seluruh dunia tampak menjadi dingin. Pergi. Saat Wang Chen melambaikan tangannya, hantu jahat yang tak ada habisnya bergegas menuju sisa jiwa surah. Bajingan. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, Lu Hai, yang sebelumnya sangat ganas, menunjukkan ekspresi ngeri. Bagaimana mungkin? Sangat kuat. Bagaimana Wang Chen bisa memanggil begitu banyak hantu jahat? Hal ini membuat hati Lu Hai menjadi dingin. Mungkinkah Wang Chen mengetahuinya? Keringat dingin muncul di dahi Wang Chen, dan butiran keringat mengalir di pipinya. Ekspresi Lu Hai menjadi sangat jelek. Bermimpilah. Mengetahui bahwa Wang Chen telah mengetahui masalahnya, hati Lu Hai tenggelam. Namun, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Bunuh Wang Chen. Ini adalah satu-satunya keyakinan Lu Hai saat ini. Membunuh. 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 Lu Hai meraung seperti orang gila. Tidak peduli berapa banyak roh jahat yang dipanggil Wang Chen, itu tidak berguna. Dia ingin menghancurkan roh-roh jahat ini. Wang Chen tidak akan bisa lolos dari kematian. Memikirkan hal ini, Lu Hai dengan panik menuangkan energinya ke dalam token, mendesak sisa jiwa surah untuk bergerak maju. Ledakan. Gelombang udara melonjak. Cahaya biru menutupi langit dan menutupi bumi. Tongkat kerajaan di tangan Shuro menyapu seluruh dunia. Hua Hua Hua. Setiap kali tongkat kerajaan diayunkan, dunia akan berubah menjadi biru tua. Di bawah tabir malam yang gelap gulita, gumpalan cahaya biru yang ganas tampak menyelaukan tanpa batas. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Serangkaian suara robekan terdengar. Sisa jiwa surah menunjukkan kekuatan tempur yang kuat. Kemanapun ia melewatinya, rasanya seperti angin puting beliung. Semua roh jahat yang berdiri di depan sisa jiwa surah terkoyak oleh cahaya biru yang tampak pekat. Pembantaian. Ini adalah pembantaian sepihak. Bagaimana roh jahat biasa bisa menandingi Shuro? Meskipun Ordo 10.000 Hantu Wang Chen telah menumbuhkan banyak roh jahat yang kuat, di depan kekuatan surah, roh-roh jahat yang kuat ini tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 100 roh jahat terbunuh. Merasa. Melihat pemandangan seperti itu, banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Apakah itu Wang Chen atau Lu Hai? Kekuatan tempur yang ditampilkan saat ini sangat mengejutkan. Berapa banyak orang yang hadir yang dapat melawan sisa jiwa Shuro yang kuat itu? Terutama roh jahat yang berwujud jiwa. Mungkin bahkan seseorang yang berada di tahap tengah dari budidaya ulang ke-9 mungkin tidak dapat mengalahkannya dengan mudah, bukan? Zan Xingjun. Mungkin hanya Zan Xingjun yang bisa menolak sedikit. Mungkin hanya empat keluarga besar, empat tanah suci, dan beberapa leluhur terkuat dari ras iblis yang dapat melawan sedikit. Sedangkan sisanya, mereka hanya akan membuat diri mereka sendiri mati. Bagaimana dengan Wang Chen? Memanggil roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga sangat kuat. Melihat roh-roh jahat yang memenuhi langit dan tanah sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Keduanya sangat kuat. Namun, sayang sekali bagi Wang Chen. Dia sangat kuat. Di antara generasi muda, dia pasti salah satu yang terbaik. Mungkin hanya tuan muda ketiga yang bisa bersaing dengannya. Namun, dia bertemu dengan sisa jiwa Shura. Bagaimana mungkin orang tidak mengeluh tentang hal ini? Jika ini terus berlanjut, berapa lama Wang Chen bisa bertahan? Para penonton yang tidak menyadari masalah Luhai mau tidak mau mengkhawatirkan Wang Chen saat ini. Penatualu perkasa. Penatualu, bunuh Wang Chen. Dibandingkan dengan mereka yang khawatir, pada saat ini, orang-orang yang tersisa dari pavilion pembantaian naga bersorak. Cara yang ditunjukkan oleh Penatualu memberi orang-orang ini harapan lagi. Sebelumnya, mereka mendengar bahwa dua dari tiga pasukan telah dikalahkan. Sebelumnya, ketika mereka melihat Penatualu mengkhianati pavilion pembantaian naga mereka dan mengetahui bahwa leluhur mereka telah jatuh, hati mereka tenggelam ke dasar. Sebelumnya, ketika mereka melihat ahli dari keluarga Wang terjerat dengan Penatualu Gong Changfei, semua orang dari pavilion pembantaian naga hampir pingsan. Terutama dalam pertempuran berikutnya, ketika semua ahli dari keluarga Wang menyerang, dipimpin oleh leluhur dari empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis, Penatualu Tianren, menahan semua ahli dari pavilion pembantaian naga dan secara samar-samar menekan mereka. Hal ini membuat semua orang semakin merasa putus asa. Tapi sekarang, kini, mereka melihat harapan lagi. Pertarungan belum berakhir. Keluarga Wang belum menang. Siapa yang menyangka pertarungan antara Wang Chen dan Penatualu Hai akan begitu seru? Pada saat ini, dengan sisa jiwa surah di tangan, berapa banyak orang di dunia yang dapat melawan Penatualu Hai? Memikirkan hal ini, semua orang dari pavilion pembantaian naga kembali bersorak. Tidak baik, jika ini terus berlanjut, saya khawatir situasinya tidak akan baik. Sial, pavilion pembantaian naga masih memiliki sarana seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Bajingan, jika tidak berhasil, kami orang tua hanya bisa bergabung. Jiwa sisa shuro itu mungkin memiliki kekuatan tempur tahap tengah dari budidaya ulang ke-9, bukan. Di antara kita, hanya satu orang dengan kekuatan terkuat yang baru saja melangkah ke tahap tengah dari budidaya ulang ke-9. Dan hanya dua orang yang telah melangkah ke tahap awal dari budidaya ulang ke-9. Tidak mungkin melawan sisa jiwa surah dengan kekuatan satu orang. Bahkan sulit bagi kita untuk campur tangan secara gegabuh dalam pertempuran ini. Jika tidak berhasil, kami akan bergabung. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuh sisa jiwa shuro itu. Dibandingkan dengan sorak-sorai dari pavilion pembantaian naga, semua orang dari aliansi keluarga uang dibalik reruntuhan tembok kota keluarga uang memiliki ekspresi yang sangat suram. Mereka awalnya mengira pertarungan ini akan berakhir mulus, namun siapa sangka akan terjadi kecelakaan. Sisa jiwa surah, pavilion pembantaian naga ini punya metode yang bagus. Hal ini membuat semua orang khawatir. Nenek moyang ras iblis bahkan lebih khawatir. Sekarang, meskipun ada banyak ahli dari empat keluarga besar, empat tanah suci besar, dan ras iblis yang hadir. Namun, masih terlalu sedikit pakar terkemuka. Para ahli terkemuka dari empat keluarga besar dan empat tanah suci besar masih berada di Gunung Sainteh dan belum benar-benar kembali. Adapun para ahli ras iblis, para ahli sejati dari ras iblis juga tidak ada di sana. Hanya ada beberapa ahli yang hadir sekarang. Di antara mereka, yang terkuat hanyalah ahli tahap tengah budidaya ulang ke-9, dan dia baru saja masuk ke jajaran ahli tahap tengah budidaya ulang ke-9. Sisanya adalah dua ahli tahap tengah budidaya ulang ke-9 dari empat keluarga besar dan empat tanah suci besar. Sedangkan sisanya, tidak ada lagi pakar top yang tersisa. Hal ini menyebabkan semua orang yang hadir menjadi cemas. Sayangnya Zan Singjun ditahan oleh Gong Changfei. Jika tidak, dengan kekuatan Zan Singjun, dia akan mampu bertarung dengan sisa jiwa surah. Jika orang-orang dari keluarga Zan telah tiba, itu bagus juga. Itu karena keluarga Zan memiliki ahli sejati. Keluarga Infinix mungkin memilikinya juga. Sayangnya, memikirkan hal ini, semua orang merasa cemas. Sepertinya ada kebutuhan untuk memanggil kembali ahli terbaik dalam keluarga. Memikirkan hal ini, orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci besar saling memandang dan berpikir sendiri. Kebuntuan dengan Gunung Sainte tidak perlu dilanjutkan. Sebelumnya mereka khawatir akan segera jatuh bersama Gunung Sainte dan diserang dari segala sisi. Tapi sekarang, tidak perlu khawatir sekarang. Setelah pertempuran ini, mereka pasti akan melepaskan semua kepura-pura dengan Gunung Suci. Karena itu masalahnya, mengapa mereka harus membiarkan leluhur tua itu tinggal di Gunung Sainte untuk menahan Gunung Sainte? Dengan kekuatan empat keluarga besar dan empat tanah suci besar, jika mereka memanggil kembali semua ahli, mereka tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan hari ini. Ini membuat semua orang menghela nafas. Menatap pertempuran di lapangan, tiga pembudidaya siklus ke-9 yang tersisa siap menyerang kapan saja. Tidak, tidak perlu menyerang. Kepala keluarga pasti menemukan cara. Saat tiga kultifator siklus ke-9 melangkah maju dan hendak menyerang, Sun Yifan sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berkata kepada mereka bertiga. Mereka tidak perlu menyerang dengan tergesa-gesa. Sun Yifan menyipitkan matanya dan berkata sambil berpikir. Karena dia menyadari meskipun situasinya kacau, Wang Chen tidak panik sama sekali. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan semuanya? Sun Yifan bahkan samar-samar bisa merasakan keyakinan yang terpancar dari Wang Chen saat ini. Hal ini mengingatkan Sun Yifan akan aura tak terkalahkan Wang Chen di perbatasan utara dan daratan tengah. Itu benar. Wang Chen bukanlah orang yang tidak fleksibel. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun, dia tidak akan bertarung langsung. Dia seharusnya sudah meminta bala bantuan sejak lama. Sekarang dia masih bertahan, itu berarti Wang Chen tidak kehilangan semua harapan dan tidak dipaksa menemui jalan buntu. Bukankah itu cukup untuk membuktikan sesuatu? Selanjutnya, ada tiga seniman bela diri yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak sembilan kali. Mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Jika Luhai benar-benar menahan mereka, maka pavilion pembantayan naga bisa melihat harapan untuk membalikkan keadaan. Masih banyak ahli di kam pavilion pembantayan naga. Tidak ada orang lemah di pavilion pembantayan naga. Kali ini, pavilion pembantayan naga dihadiri tidak kurang dari 20 ahli. Orang-orang ini membutuhkan ahli untuk menahan mereka. Di antara anggota pavilion pembantayan naga yang cemas, bahkan ada beberapa yang telah memasuki siklus ke-8 budidaya ulang. Bahkan ada beberapa yang telah memasuki siklus budidaya ulang ke-9. Tidak diragukan lagi ini merupakan perkembangan yang mengejutkan. Mereka yang dapat bertahan hingga siklus ke-9 penanaman kembali semuanya adalah orang jenius dengan ketekunan yang tinggi. Semuanya memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Bahkan di pavilion pembantayan naga, bahkan di gunung raksasa seperti gunung suci, hanya ada segelintir orang seperti itu. Siapa yang mengira pavilion pembantayan naga benar-benar merekrut ahli seperti itu? Sepertinya fondasi pavilion pembantayan naga tidak bisa diremehkan. Siapa yang tahu seberapa besar kekuatan yang telah dikumpulkan pavilion pembantayan naga selama jutaan tahun terakhir? Bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan para ahli untuk menahan orang-orang seperti itu? Semakin penting hal itu, semakin Sun Yifan tahu bahwa dia tidak boleh cemas. Kesalahan apapun sudah cukup bagi pihak lain untuk membalikkan keadaan. Oleh karena itu, sebelum ketiga pembangkit tenaga listrik tersebut dapat bergerak, Sun Yifan dengan tegas menghentikan mereka untuk mengambil tindakan apapun. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Mari kita lihat bagaimana kepala keluarga menerobos situasi saat ini. Dia mempunyai kekuatan untuk membalikkan keadaan. Menarik nafas dalam-dalam, Sun Yifan berkata dengan ekspresi serius. Saat suaranya turun, dia diam-diam melihat ke depan. 3070. Sun Yifan percaya pada Wang Chen. Setidaknya, Wang Chen tidak pernah mengecewakannya. Pada saat ini, tekad Wang Chen membuat Sun Yifan semakin bertekad. Dia percaya bahwa Wang Chen akan menciptakan keajaiban. Ini karena Sun Yifan juga menemukan ada sesuatu yang salah dengan Luhai melalui kemampuan observasinya yang tajam. Bisakah kamu berpegangan? He he, sepertinya Patriark sudah menyadari masalahmu. Luhai, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Hari ini adalah hari bagi Patriark untuk menjadi dewa. Penatua Gunung Sainte, tidak cukup. Keluarga Gu, tidak cukup. Bahkan keluarga Yu saja tidak cukup. Aliansi Sembilan Kota. Sayangnya, Sang Patriark melewatkan pertempuran itu. Kalau begitu aku akan menggunakan pertempuran pavilion pembantaian naga ini untuk menjadi dewa bagi Patriark. Sama seperti di benua Tian Suan. Saat ini, saya tidak akan membiarkan siapapun merusak rencana saya. Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri sambil menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Cara dia memandang Wang Chen menjadi semakin berapi-api. Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Debu memenuhi langit. Pada saat ini, sisa jiwa surah seperti pisau panas menembus mentega. Dalam sekejap, itu telah membunuh lebih dari seribu roh jahat Wang Chen. Sial, ini tidak akan berhasil. Melihat sisa jiwa surah mendekat selangkah demi selangkah, ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Meskipun Wang Chen telah menyadari masalah Luhai saat ini, dia tidak tahu apakah Wang Chen bisa bertahan lebih lama dari Luhai jika ini terus berlanjut. Roh-roh jahat ini sangat kuat, tetapi sulit bagi mereka untuk melawan sisa jiwa suruh. Saya membutuhkan roh jahat yang lebih kuat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ola petapa sembilan surga, meski sangat kuat, namun formasi arhat kurang cocok digunakan saat ini. Dengan perintah sepuluh ribu hantu. Mungkin yang paling cocok adalah domain roh jahat. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia telah memahami tiga dari domain enam alam, domain roh jahat, dan domain surah. Sejak dia memasuki medan perang, dia sepertinya tidak memiliki ruang untuk menggunakannya. Namun, Wang Chen melihat peluang saat ini. Domain Uraid dapat mengendalikan Uraid, dan token Uraid dapat menyatu dengan Raja Uraid. Bukankah ini metode pertarungan yang paling cocok saat ini? Domain roh jahat, aktifkan. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen berani ragu? Sambil mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat membentuk segel di tangannya dan berteriak. Bagaimana Luhai bisa melarikan diri dari wilayah kekuasaan Wang Chen saat ini? Bas! Saat Wang Chen mengalihkan perhatiannya dan membuka segel, seluruh ruang mulai terdistorsi. Asteris produk, asteris! Embusan angin dingin bersiul lewat. Dalam sekejap mata, dalam distorsi ruang, domain Uraid turun. Wang Chen dan Luhai sepenuhnya diselimuti oleh domain roh jahat. Bajingan! Melihat bahwa dia benar-benar diselimuti oleh domain luar angkasa Wang Chen, ekspresi Luhai sedikit berubah. Siapa yang mengira bahwa dalam keadaan seperti itu, Wang Chen masih memiliki kekuatan untuk menggunakan domain luar angkasa miliknya. Hal ini menyebabkan Luhai menjadi lebih terkejut. Anak ini sungguh luar biasa. Jika saya benar-benar tidak bisa membunuh anak ini hari ini, apa yang akan terjadi di masa depan? Ekspresi kegilaan muncul di mata Luhai. Wang Chen, apa gunanya domain luar angkasamu? Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa menolak. Melihat sisa jiwa surah, Luhai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Meskipun sangat sulit untuk mendukung sisa jiwa surah, Wang Chen akan merasa lebih tidak nyaman, bukan? Memikirkan hal ini, kepercayaan diri Luhai meningkat pesat. Domain luar angkasa Wang Chen tidak berguna melawan sisa jiwa surah. Hei hei, kamu akan tahu apakah itu berguna atau tidak. Mendengar kata-kata Luhai, Wang Chen tiba-tiba tertawa. Tidak berguna. Jika tidak ada gunanya, mengapa Wang Chen melakukan hal seperti itu? Baru saja, domain luar angkasa klon hampir membuat Wang Chen menderita kerugian besar. Kalau begitu, aku akan memberitahumu apakah itu berguna atau tidak. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Hutan 10 ribu hantu, Raja Hantu muncul. Menjepit segel lain di tangannya, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Domain roh jahat dapat membiarkan roh jahatnya mengerahkan kekuatan terbesarnya, dan Raja Hantu juga dapat menerima dorongan terbesar di ruang ini. Wang Chen ingin melihat bagaimana Luhai bisa bertahan. Astaga! Saat Wang Chen menjepit segel di tangannya, seluruh domain roh jahat melonjak seperti badai. Hembusan angin dingin yang kencang bersiul, membuat bulu kuduk berdiri. Apalagi ketika formasi hutan 10 ribu hantu dipadukan dengan token 10 ribu hantu, tiba-tiba membuat seluruh dunia menjadi ilusi. Seolah-olah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja. Astaga! Namun, roh-roh jahat ini membuat ekspresi Luhai berubah drastis. Karena ketika sisa jiwa Shuro terbunuh, dia tiba-tiba menemukan bahwa sebagian besar roh jahat adalah keberadaan ilusi. Itu hanya palsu. B asteris jingan, apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, Luhai menghirup udara dingin. Dia akhirnya memahami tujuan Wang Chen. Jika langit dipenuhi roh jahat asli dan palsu yang sulit dibedakan, lalu bagaimana dia bisa membunuh musuhnya? Bagaimana dia akan mendekati Wang Chen? Lebih penting lagi, jika ini terus berlanjut, berapa lama lagi dia bisa bertahan? Luhai akhirnya menyadari masalah seriusnya. Namun, ini bukanlah akhir. Karena ini hanyalah permulaan. Tiba-tiba, suara siulan tajam terdengar. Seluruh domain roh jahat tampak bergetar karena suara siulan ini. Sosok hantu yang sangat besar muncul dalam pandangan Luhai. Ini adalah Raja Hantu. Itu sebenarnya adalah Raja Hantu. Aura yang kuat, fisik yang kuat, dan kekuatan spiritual yang menakutkan, semua ini membuat Luhai menyadari masalah yang lebih serius. Siapa sangka Wang Chen ternyata bisa membentuk Raja Hantu? Luhai telah mendengar tentang kemampuan Wang Chen. Bagaimanapun juga, kepala keluarga Wang adalah musuh terbesar Pavilion Zanlong, dan juga seseorang yang ingin dibunuh oleh Pavilion Zanlong. Bagaimana mungkin Pavilion Zanlong tidak mengetahui kemampuan seperti apa yang dimiliki orang seperti itu? Karena masalah Wang Chen, saat menghadapi Wang Chen, Luhai tidak berani gegabuh memanggil klon dan inkarnasinya. Dia takut mendekati kematian. Itu sebabnya dia mengeluarkan token itu. Namun, dia tidak menyangka token seribu hantu milik Wang Chen begitu kuat. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa wilayah kekuasaan Wang Chen begitu kejam. Memikirkan hal ini, dalam sekejap, seluruh tubuh Luhai basah oleh keringat dingin. Boom! Kekuatan Raja Hantu sungguh luar biasa. Dengan kemunculan Raja Hantu yang sangat besar ini, ia segera berkoordinasi dengan formasi tanpa batas dan langit yang penuh dengan roh jahat untuk menyerang sisa jiwa surah. Raja Hantu ini sebenarnya bisa bertarung dengan sisa jiwa surah. Astaga! Meskipun sisa jiwa surah sangat kuat, melambaikan tongkatnya dan mencabik-cabik Raja Hantu, Luhai terkejut saat mengetahui bahwa Raja Hantu tidak terbunuh, tetapi pulih dengan cepat. Terlebih lagi, ada aliran roh jahat yang tak ada habisnya bergabung ke dalamnya. Pada saat ini, token seribu hantu di tangan Wang Chen juga mengerahkan kekuasaan. kekuatan yang besar. Energi yin yang kuat menyapu dengan liar, disuntikkan ke tubuh Raja Hantu, dan dari udara tipis, kekuatan Raja Hantu sekali lagi meningkat. Kali ini, sisa jiwa surah benar-benar terhalang, tidak mampu menerobos dan mendekati sisi Wang Chen. Puff! Melihat pemandangan ini, Luhai mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Raja Hantu yang sangat kuat, teknik yang sangat kuat. Hati Luhai mencelos. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya sedikit gemetar, Luhai terengah-engah. Dia bahkan tidak peduli dengan darah yang terus mengalir dari sudut mulutnya. Dia hampir mencapai batasnya, tapi dia tidak menyangka Wang Chen masih bisa bertahan. Dengan Raja Hantu yang begitu kuat, dengan ribuan roh jahat dan langit penuh roh jahat sebagai penghalang dan kompensasi, berapa lama Wang Chen bisa bertahan? Dia tidak berani membayangkan. Tidak. Memikirkan hal ini, Luhai tidak bisa menahan perasaan putus asa. Membalikkan situasinya. Apakah Wang Chen akan membalikkan keadaan? Bajingan. Energi di tubuhnya hampir terkuras, dan Luhai meraum dengan enggan. Apa yang salah? Apakah Anda sudah mencapai batas Anda? Haha, itu saja. Melihat wajah Luhai sepucat kertas dan tubuhnya gemetar lebih hebat, Wang Chen, yang sangat menyadari hal ini, mencibir. Itu saja. Meskipun dia sangat lelah, saat ini, Wang Chen sangat bersemangat. Kalau begitu biarkan aku menghancurkanmu sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menggoyangkan pergelangan tangannya, dengan panik mengaktifkan token seribu hantu di tangannya. Bas, bas, bas. Di bawah kendali Wang Chen, token seribu hantu mengeluarkan semburan cahaya hitam yang menyelaukan. Dalam sekejap mata, cahaya hitam tak berujung ini menutupi seluruh wilayah. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang yinki yang menakutkan yang tampaknya telah terwujud melaju ke depan. Seperti gelombang yang menderu, seperti ribuan tentara dan kuda yang menginjak-injak, gelombang udara ini mengalir menuju Luhai. Tidak. Melihat gelombang udara datang, Luhai akhirnya gemetar ketakutan. Matanya membelalak, penuh rasa tidak percaya. Saat mengaktifkan harta sihir yang begitu kuat, Wang Chen masih memiliki kekuatan untuk menyerangnya. Terlebih lagi, harta ajaib ini mengeluarkan gelombang udara yang begitu menakutkan. Dalam sekejap, Luhai merasa seperti berada di neraka tanpa batas. Ribuan tentara dan kuda meraung seolah ingin menginjak-injaknya sepenuhnya. Nafas kematian menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, gerbang neraka sepertinya terbuka untuknya. Ah tidak. Luhai, yang telah mencapai batasnya, tidak bisa keluar sama sekali. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia meraung putus asa. Ledakan. Namun, Auman Luhai dengan cepat ditenggelamkan oleh Auman. Astaga. Darah tak berujung berceceran. Astaga. Seluruh tubuh Luhai terlempar. Astaga. Sinar cahaya hitam melonjak ke langit. Bukankah token pembunuh naga hitam yang terbang? Ini adalah token pembunuh naga yang mengendalikan sisa jiwa surah. Saat token itu kehilangan kendali, sisa jiwa surah, yang awalnya sangat gila dan sangat kuat, berhenti sejenak, lalu jatuh ke dalam keadaan hening. Sekarang. Melihat pemandangan ini, Wang Chen mengangkat alisnya, dan matanya bersinar. Sekarang adalah waktu terbaik. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan ini? Sepuluh ribu token hantu, kumpulkan. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus, dan Wang Chen tidak akan melepaskannya. Ini adalah sisa jiwa surah. Meskipun itu hanya jiwa yang tersisa, jika dia bisa menyerapnya ke dalam token sepuluh ribu hantu dan menggunakannya untuk memeliharanya, akan menjadi seberapa kuat jadinya. Lebih penting lagi, seberapa tirani raja hantu yang terkondensasi dari sisa jiwa surah. Setelah krisis datanglah peluang. Bagi Wang Chen, sisa jiwa surah adalah kesempatan terbesar. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan putus asa menghabiskan nafas terakhirnya untuk mengaktifkan sepuluh ribu token hantu, ingin memanfaatkan momen ini untuk melahap sisa jiwa surah ke dalam token sepuluh ribu hantu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!